atau student-nya. Saya kira di sini jelas, di situ ada attitude, ada sikap, ada nilai-nilai, cara bertingkah laku, dan lain sebagainya. Yang itu, bahasanya di sini adalah external manifest of the common value, spirit, and behavior norm. Jadi itu penampakannya kayak gitu. Sehingga itu seharusnya akademi culture. Kalau di, saya kasih contoh di sini kalau di Britain misalnya, di Inggris, ini Pak Azra nanti orang yang paling berpengalaman mungkin di sana. Di sini ada mahasiswa atau teman-teman yang sebelum masuk ke sana, misalnya international student di situ, dia sudah harus tahu. Di situ ada dicantumkan what you should know di situ. Mungkin ada semacam culture shock. Karena misalnya apa yang diharapkan itu, atau peranan mahasiswa atau behavior-nya atau study skill-nya itu mungkin tidak sama dengan tradisi yang mereka punya sebelumnya di situ. Belum kita bicara dosen-dosennya, belum kita bicara silabinya, belum kita bicara resources-nya dan lain sebagainya. Sehingga mereka di sini paling tidak ada empat yang harus diketahui orang-orang atau mahasiswa atau siapapun sebelum masuk ke kampus di sana, itu di sini. Mau dia mau masuk S1 atau mau S2 atau S3, ada empat paling tidak yang disebut dengan independence study. Sehingga di sana, kalau tadi mungkin Pak Tris bicara mengenai otonomi, tapi otonominya otonomi anggaran mungkin di sini, kita otonomi mahasiswa. Kalau mungkin istilahnya sekarang, ya apa itu, kampus Merdeka, mungkin nanti Pak Azra juga ada menyinggung sedikit di situ. Lalu critical thinking, saya kira di sini, apa namanya, penting sekali di masing-masing universitas. Saya ingat waktu saya di Amerika itu ada mahasiswa, ada mahasiswa dari, saya kira, saya baca juga ada mahasiswa dari India, dia tanya sama dosennya, dia pikir saya sudah begitu berusaha kerja dengan baik, tapi kok nilainya kok gak bagus-bagus ya, gitu. Lalu tanya sama dosennya, kenapa ya saya kok begini, kan itu seminar ya karena S2. Lalu dosennya bilang, you are too nice katanya, too polite katanya. Anda itu terlalu baik, terlalu sopan, Anda gak berani meritik orang. Sekarang ketika teman-teman mau diskusi begini, Anda cuma iya-iya, gak berani meritik. Jadi rupanya itu karena tradisinya mungkin dibawa, gitu ya. Lalu ada yang ketiga itu teamwork, di sini ada kolaborasi jelas, ada extensive reading, yang jelas ini yang saya kira extensive reading ini yang juga penting. Kalau di sana, saya pernah mengajar di sana beberapa kali, itu kalau kita kan biasanya seminggu sebelumnya kita kasih materi karena begitu hari-hari kita diskusi. Nah materinya itu banyak biasanya saya kasih. Gak ada yang komplain. Karena memang di situ sudah ada akademi culture yang mereka punya, gitu ya. Mereka punya, tapi di sini ketika kita kasih materi, udah langsung, wah berat yang ini, yang itu. Itu mungkin yang bedanya akademi culture-nya. Saya kira itu yang mungkin dari awal kita harus kasih tahu dulu mereka itu, ini lu kalau mau masuk ke sini, Anda kalau mau masuk ke universitas ini loh, ada culture yang harus Anda sudah punya. Mungkin itu ya Pak Tris, ya. Saya kira mungkin beberapa hal. Jadi saya kira itu yang, dari itu sehingga, dari itu saya kira kita bisa menuju ke yang disebut dengan excellent itu kayak apa, gitu. Nah kemarin kita sudah bicara di kampus U ini nih Pak Mas Chris, Pak Azra, itu kita punya yang disebut dengan core values. Tadi itu kan, apa namanya, culture itu kan berasal dari salah satunya adalah karena core values. Kita punya core values ini. Ada integratif, interkonektif, ada dedikatif, inovatif, ada inklusif, continuous improvement. Ini kan sudah bagus sekali. Kalau ini tadi menjadi, apa namanya, menjadi eksternalnya, tadi menjadi penampakan eksternal dari universitas itu sebetulnya kan sebetulnya kan sudah bagus. Maka sekarang pertanyaannya adalah, bentar ini, karena apa? Core values di situ kan guiding principle and tenent of an organization atau university. Yang itu akan, apa, influence attitude, norm and belief of people working in this organization. Yang ini justru memerankan peran yang penting bagaimana itu akan membentuk culture dari universitas itu. Nah, tadi core values-nya kan sudah bagus sekali. Sehingga pertanyaannya adalah, has it gone wrong? Atau bahasanya Bernard Louis? What went wrong? Katanya kan. Opos yang salah, dia ada apa di mana yang salahnya ini? Atau apa yang kurang mungkin? Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Tris ya, saya kira. Ini saya kira yang akan kita bahas pada, kalau kita ngaji bareng lah, bareng-bareng dengan Mas Tris dan Pak Azra. Yang pertama mungkin, Pak Azra duluan ya. Di sini saya, Pak Azra ini kemarin waktu saya mau memunculkan gelarnya itu ada tambahan CBA gitu ya. Ini bagi teman-teman yang tidak tahu nih, sebetulnya itu gelar dari Inggris itu ada lima macam. Dalam ini, Pak Azra ini dapat yang komandor dari pemerintah yang paling ekstrem yang paling ekstrem. Pemerintah British. Oh, ini jarang-jarang orang dapat. Mungkin yang di bawah persemakmuran Inggris saja nggak semuanya dapat. Itu nanti Pak Azra bisa jelasin sendiri. Kalau ini Mas Chris tepuk tangan, saya juga ikut tepuk tangan, saya kira. Itu Pak Azra ya. Saya munculkan CV-nya Pak Azra. Saya kira saya harus share CV-nya Pak Azra di sini. Beliau luar biasa ini. Kalau teman-teman melihat, ini bisa Anda lihat di sini bagaimana siapa Pak Azra itu. Beliau lahir di mana? Saya nggak tahu di sini nggak ada tulisannya di mana. Yang penting di Indonesia, saya kira. Pada bulan tanggal 4, 1955, beliau adalah Profesor History and Culture dan Staff Staff Pesiden Yusuf Kala. Dulu beliau, ketika Pak Yusuf Kala masih menjadi Wakil Presiden, saya kira beliau menjadi Staff Staff-nya Pak Kala. Beliau lahir di LA. Oh iya? Iya, saya sering ke kampungnya, boleh, Pak. Oke. LA, Lubu Alung, bulan Los Angeles. Oke. Oke. Atau di sini layang atas, Pak Tris, kalau LA itu. Beliau menjadi rektor UIN Sarif Hidayatulah. Ada yang bilang kalau dulu Pak Azra ini nggak jadi rektor nih, kayaknya UIN Sarif Hidayatulah nggak jadi universiti katanya. Itu kan luar biasa itu. Ya tentu, mau mulai pertama kok. Itu beliau saya kira peranannya ya. Beliau adalah, beliau mendapatkan gelar dari Columbia University di New York, Middle Eastern Studies, kemudian juga Samad, apa namanya, PhD-nya juga di sana. Disertasinya ada Transmission of Islamic Reformism to Indonesia. Saya kira di sini banyak sekali gelar-gelar yang beliau dapatkan juga, saya kira ada fellow Oxford Center of Islamic Studies. Baca sendiri deh. Ya, saya kira kita lompat saja. Dan saya kira di sini yang mungkin luar biasa adalah karyanya. Ini bukunya sudah banyak sekali juga bukunya, Pak Azra. Ya kan? Paling tidak yang dipublish itu. Kemarin ketika peringatan ulang tahun yang ke-60, saya kira itu sudah muncul karya-karyanya yang sebegitu banyak. Yang sebetulnya ini yang saya admire. Kok bisa ya, siklunya begitu kok selalu muncul buku. Saya kira itu dari Pak Azra. Saya berikan waktu kepada Pak Azra. Silahkan, mari kita ngaji bareng-bareng Pak Azra. Silahkan Pak Azra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya install dulu ininya ya. Ah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita dianuh lebih besarkan, Pak Azra. Bagaimana membesarkannya? Itu di atas itu, yang ada hijau itu diklik gitu. Jadi lebih gede gitu. Oh, ini? Yang mana itu? Ada gambar mangkok di bawah, diklik. Gambar mangkok di bawah, diklik. Di mangkar, mana mangkok ya? Biasanya di bawah, kalau di laptop. Ya, itu ada slide itu, dibesarkan juga bisa. Atau yang di ujung itu ada merah, ada kuning, ada hijau itu. Pak Azra diklik yang hijau gitu. Tidak paham deh. Bisa dimainkan dari situ enggak ya? Oke. Ya, terima kasih Prof. Sutrisno. 24 tahun di birokrasi universitas. Kalau saya di cuma 18 tahun, Pak. 18 tahun. 8 tahun rektor, 8 tahun pasca, dan 2 tahun wakil rektornya Pak Kures. Prof. Kures Sihab gitu. Setelah itu ya kemana-mana lah gitu. Terima kasih atas undangannya. Jadi judul pembicaraan kita pada siang hari ini tadi sudah dijelaskan. Dan Prof. Saffa sudah memberikan pengantar. Saya kira pengantarnya bagus sekali. Jadi saya enggak perlu mengulangi lagi. Cuma untuk menjawab pertanyaan ya, University Academic Culture, has it gone wrong? Maka jawabannya memang it went wrong to a large extent. Jadi untuk skala yang besar, Academic Culture-nya itu memang sudah berjalan salah. Banyak yang salah dalam perkembangannya itu banyak yang salah. Berikutnya, ini berikutnya. Tadi menurut saya sih yang pertama universitas itu sebetulnya sebuah subculture. Memiliki distingsi sebagai harapannya adalah untuk Center of Academic Excellence. Menjadi pusat keunggulan akademik, menjadi pusat inovasi, modernisasi, dan kemajuan peradaban. Saya kira ini belum terwujud ya. Kebanyakan perguruan tinggi kita itu bukan Center of Academic Excellence. Mungkin tadi yang dibilang oleh Profesor Sutrisno itu hanya menjadi satker dari kementerian, kementerian dikbut dan kementerian agama. Satuan kerja, tempat orang bekerja secara rutin ya. Itu saja, enggak ada. Academic Excellence-nya ya ada sih. Tapi saya kira hanya beberapa saja yang bisa menjadi Center of Excellence. Yang kebanyakannya ya jadi tempat ini saja, tempat mungkin sama dengan pabrik ini, Mas Chris. Jadi bukan Center of Academic Excellence, Center untuk semacam pabrik lah. Pagi-pagi datang, bekerja rutin nanti atau menghilang nanti ke jam 4 balik lagi. Enggak ada. Inovasinya enggak ada. Memang ada beberapa yang melakukan inovasi, terutama ada 8 mungkin perguruan tinggi dengan pihak tertentu melakukan inovasi-inovasi untuk menghadapi wabah corona. Itu ada. Tapi itu kan sedikit sekali ya. Hanya 8 kalau enggak salah yang Presiden Jokowi dengan bangga sekali mengungkapkan itu. dan kita tahu ya, itu terjadi baik yang menghasilkan misalnya robot, supaya tenaga nakes kita enggak terlalu terpapar pada COVID misalnya. Atau yang membuat ventilator misalnya, ya ada. Tapi di luar itu ya enggak ada, hanya kerutinan saja. Center of Rotinity. rutinitas. Ya mungkin itu. Apalagi dengan absen ya Pak ya. Oh iya. Jadi misalnya juga itu, sebagai subkultur harus ada kebebasan. Culture of freedom. Free speech and aspiration. Democratic equality. Semuanya hampir absen. Mana free speech? Orang mau bicara misalnya seminar di Gajah Mada dengan UI itu yang tentang apa, pemasulan dilihat dari tata negara, ketentuan undang-undang negara itu diserang oleh buzzer. Akhirnya bubar. Dan banyak sekali, udah beberapa lah, apa itu, kegiatan akademik itu, kebebasan akademik itu bubar, termasuk di UIN Jogja itu beberapa kali bubar. Di Jakarta belum, ya kan. Belum sampai ada seminar misalnya didatangi, kemudian dibubarkan oleh orang tertentu, enggak ada. Jadi enggak ada itu. Kalau bicara demokratik, Mas Kris, enggak ada. Sekarang ini rektor UIN itu, rektor UIN 100% ditentukan oleh Menteri. Senat itu enggak ada fungsinya. Benar. Masih mendingan yang di bawah dikbut. Di bawah dikbut itu 35% suara mentrinya. Yang 35% itu bisa dikalahkan oleh yang 65%. Jadi kalau anggota Senat semuanya mendukung satu calon, 65% bisa kalah itu suara menteri. Kalau di Kementerian Agama enggak ada kalah, cerita kalahnya menteri itu enggak pernah. Karena 100% ditentukan oleh menteri. Jadi yang saya waktu itu, itu PMA nomor 68 itu. Saya diundang oleh DPR, saya bilang saya menolak itu. Itu harus DPR memberikan instruksi kepada Menteri Agama waktu itu Rukman Hakim Saifuddin, supaya mencabut PMA nomor 68 itu. Tapi ya walaupun DPR-nya ingin gitu supaya PMA itu dicabut, tapi menterinya tetap jalan aja, jalan terus aja. Saya kira itu dihadapi misalnya oleh, terakhir tentu saja oleh Jogja, ya kan. Terakhir sekali malah oleh Palembang, Pak Emas. Itu rame juga di Palembang itu. Orang tiba-tiba enggak jelas gitu. Jadi enggak ada. Culture of Autonomy. Tadi yang udah disinggung itu oleh Prof. Sutrisno. Enggak ada otonomi. Mana otonominya? Enggak ada. Dan independence. Kemerdekaan kebebasan vis-a-vis political, religious, economic power. Jadi bukan kekuasaan politik saja, juga keagamaan, ya kan. Keagamaan kalau dianggap ini pandangannya terlalu liberal, misalnya ya didatangi itu. Contohnya yang paling, salah satu yang paling populer itu mungkin di UIN Hasanuddin Makassar. Beberapa tahun yang lalu, itu Jalaluddin Rahmat mengambil dokter dalam bidang tafsir. Itu orang yang anti-SIA. Karena menganggap Jalaluddin Rahmat itu SIA, maka demo ke PASKA dan ke Rektorat, menuntut supaya Jalaluddin Rahmat dikeluarkan dari program PASKA sana. Bahkan sampai ke Gubernur dan ke DPRD itu. Cuma Direktur PASKA-nya di sana, dan Rektornya mempertahankan Jalaluddin Rahmat, sehingga akhirnya bisa selesai. Tapi itu contoh dari intervensi keagama. Kemudian, Culture of Objectivity, Fair and Honesty. Ini juga jadi masalah. Objektivitas, honesty, kita tahu lah. Semalam saya ditelepon oleh seorang kawan tentang rektor yang sudah kuat sekali indikasinya melakukan pelagiasi. Berbagai macam-macam pelagiasi yang dilakukan. Tapi ya nggak ada. Jadi, honesty itu nggak ada. Susah. Ya, tentu saja tidak semuanya. Tapi, Gala itu kita lihat lah. Kemudian kita bicara academic culture berikutnya. Berikutnya academic culture. Budaya akademik. Ini bahagian dari uniculture universitas yang tadi saya sebut sebagai subculture. Budaya subculture. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Safak mengenai nilai-nilai yang bersama-sama, yang dipegangi bersama-sama, kemudian juga perilaku ataupun sikap dan cara bertingkah, bertindak berlaku di lingkungan akademis. Dan bahkan kemudian juga academic culture itu sudah menjadi semacam sistem kepercayaan dan value dan aksi-aksi budaya yang dipegangi oleh kaum akademisi. Sekali lagi, termasuk dalam academic culture itu adalah kebebasan mengajar, melakukan riset, dan menerbitkan subjek-subjek akademik tertentu tanpa intervensi dari orang tertentu ataupun otoritas tertentu. Mas Chris, saya pernah menerbitkan hasil riset di Jurnal Studia Islamika mengenai Said Usman. Said Usman itu kakek-kakek mertuanya Rizik Sihab. Said Usman itu menurut penelitian saya adalah seorang yang sangat kompromistis dengan Belanda. Dia menjadi temannya Snow Hugronye. Jadi kemudian para marah-marah ke saya, banyak sekali warga Arab, keturunan Arab itu marah-marah ke saya. Dia bilang ini fitnah. Tapi saya dibilang oleh profesor almarhum profesor Haruna Sutyon. Dia bilang kalau keberatan dengan artikel itu, bikin saja artikel lagi, artikel tandingan dengan sumber-sumber yang juga kuat. Tapi itulah contoh intervensi dari orang tertentu atau penguasa tertentu. Yang penting juga dalam academic culture itu adalah berpegang pada etos akademik. Etos dan integritas akademik, yaitu kejujuran, keikhlasan. Jangan kita mengajar atau memimbing mahasiswa, tersis atau disertasi itu, ya ikhlas saja. Jadi bukan misalnya mau mengharap dikasih honor, dikasih hadiah oleh mahasiswa kita. Apalagi sekarang. Mas Chris, kalau sekarang ini, di kampus UIN ini atau kampus mana saja lah, PTN di Indonesia ini, Perguruan Tinggi Negeri, kalau memimbing mahasiswa itu enggak ada honornya. Kalau disertasi itu udah enggak ada honornya. Jadi menguji juga enggak ada honornya. Jadi saya pernah datang menguji ke mana UPi Bandung. Itu udah profesornya pada mengeluh. katanya kita ini memimbing banyak sudah di luar kewajiban kita sebetulnya, tugas gitu, tapi enggak ada honornya. Jadi itulah sekarang ini masalah yang kita hadapi. Kemudian trust, fairness, respect, responsibility, and courage. Courage itu adalah keberanian untuk membela nilai-nilai akademik, nilai-nilai budaya yang ada di universitas, termasuk tadi itu kebebasan beraspirasi. Berikutnya. Kalau kita lihat budaya akademik di Indonesia itu sangat lemah. Karena mungkin bisa kita sebut antara lain karena perguruan tinggi kita ini adalah institusi yang relatif baru. Yang masih harus membangun tradisi akademik, budaya akademik yang lebih solid. Jangan kita bandingkan dengan Harvard atau dengan almamater saya Columbia itu sudah sejak dari abad 18 sudah ada. Kita belum solid. Bahkan ada perguruan tinggi, enggak ada profesornya. Misalnya profesornya mungkin dihitung dengan jari sebelah tangan saja, sudah habis. Jadi enggak ada. Bagaimana mau membangun akademik culture? Kalau misalnya dokternya kurang, profesornya enggak ada gitu misalnya. Ya kan susah. Dan juga tidak bisa dikembangkan karena tidak berkembang dengan baik karena adanya kepentingan-kepentingan politik, agama, dan pseudo-cultural. Dan intervensi. Interes dan intervensi. Jadi ini juga jadi masalah. juga akademik culture itu tidak bisa dipelihara, tidak bisa dipelestarikan karena ketergantungan pada anggaran pemerintah. Dan juga karena sedikitnya anggaran dari pemerintah. Apalagi zaman sekarang ini, zaman COVID ini, segalanya dipotong. Mas, yang enggak dipotong itu cuma anggaran untuk infrastruktur. Tapi kalau untuk perguruan tinggi, termasuk THR guru besar kayak Pak Tris itu, Pak Mbak Sava, Profesor Sava, itu enggak dapat. THR kemarin itu. Enggak dapat. Nah itu. Jadi, itulah kita ini. Jadi, kalau dana untuk riset, dana untuk itu tadi, saya enggak tahu gaji ke-13 ada atau tidak. Mas Chris, jangan-jangan juga enggak ada dipakai untuk mitigasi COVID-19. Sementara kemudian banyak dana dihambur-hamburkan. Misalnya, untuk dibagi-bagi apa itu, yang kemarin ditolak oleh Muhammadiyah, NU, dan PGRI. Itu kan di Mubazir saja. Kemudian juga tidak bisa dikembangkan karena tadi sudah diulang berkali-kali, kurangnya otonomi universitas dalam kepemimpinan. Dalam keuangan dan pengambilan keputusan tidak ada. Kita enggak bisa mengangkat dosen misalnya, ya kan? Enggak bisa. Juga dalam soal keuangan tidak bisa. Susah. Perguruan tinggi negeri. Ini memang kondisinya berbeda dengan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta bisa memilih rektornya sendiri, bisa menentukan anggarannya sendiri, membelanjakannya sendiri, dan mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau perguruan tinggi negeri terberlenggu. Selanjutnya, saya kira sedikit lagi, enggak terlalu banyak. Berikutnya. Jadi, apa yang salah ini? Ya tadi, seperti yang tadi saya sudah katakan, ya sebetulnya sudah banyak yang salah. Ini tinggal mengulangi saja, yaitu meningkatnya intervensi pemerintah dalam pengangkatan penunjukan kepemimpinan universitas, hilangnya otonomi, berkurangnya, merosotnya kebebasan sivitas akademika, karena terlalu banyak birokrasi, dan masalah-masalah teknikal administratif. Jadi, setiap semester ini, Mas Kris, kita itu, setiap dosen itu harus membuat namanya BKD. BKD itu laporan mengenai kinerja lah, gitu ya, selama semester yang lalu. Nah, itu setiap orang harus mengumpulkan macam-macam, dan diperiksa oleh asesor. Kalau ada satu misalnya yang masih kurang atau ditolak sampai ke tingkat rektor, maka kemudian tunjangan dosen itu tidak turun. Semua tunjangan tidak turun. Jadi, saya kira dalam beberapa tahun terakhir ini sering kita berbulan-bulan tidak ada tunjangannya. Jadi, dari Januari sampai April misalnya, tidak ada tunjangan. Karena itu tadi, urusan BKD-nya belum selesai, belum diterima oleh Kepala Biro ataupun oleh rektor, misalnya oleh asesor, dan macam-macam itu. Jadi, ini masalahnya. Yang kedua, yang selain itu juga, yang salah itu menurut saya adalah terlalu banyak tugas mengajar, teaching assignment. Saya pernah memberi ceramah di Universitas Brawijaya Malang ketemu dengan rektornya, dan rektornya dengan bangga mengatakan UB ini adalah perguruan tinggi negeri yang terbesar di Indonesia. Banyak mahasiswanya. hampir 70 ribu. Ya, saya bilang, kalau 70 ribu, yang mengajar siapa? Ya, ini dosen ini dikaryakan, dikerjakan mulai dari jam sengah lapan sampai nanti jam delapan malam. Jadi, overloaded, mas. Saya bilang, kapan itu rektornya? Mereka riset, menulis. Dia menggeleng-geleng aja kepalanya. Saya bilang, apakah itu secara keuangan worth it? Worth it itu artinya dapat tambahan, yang worth it, yang lumayan. Enggak juga. Jadi, karena pendapatan perguruan tinggi negeri itu menjadi PNBP, pendapatan negara bukan pajak, harus di-store ke negara, ke bendaharan negara, KPN. Jadi, enggak ada ini, enggak worth it lah. Tapi itu yang kejadian begitu di perguruan tinggi negeri. Terlalu banyak assignment, dan juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya secara akademik enggak ada hurusannya. Akademikly unrelated tugas-tugas yang tidak terkait dengan soal-soal akademik. Itu sering disuruh beginilah, disuruh itulah, dosen itu oleh rektornya. Mungkin disuruh mengurusin kooperasi, atau disuruh mengurusin puskes, mengurusin macam-macam yang enggak ada hubungannya. Kemudian, tadi yang udah disinggung juga, kurangnya dana untuk bisa men-sustain untuk bersinambungannya riset yang berkualitas dalam penulisan itu. Low financial reward, tidak ada imbalan, ganjaran finansial yang memadai dan benefit-benefit yang lain, itu hampir tidak ada. Jadi kalau misalnya walaupun kita masa kerjanya kayak saya udah 35 tahun misalnya, tidak ada benefitnya mas. Jadi kalau pergi ke rumah sakit, misalnya Fatmawati kalau di Jakarta begini, ya enggak kelihatan bahwa kita ini sudah misalnya mengajar, mengabdi kepada negara 35 tahun. Tidak ada penghargaan, tidak ada reward. Ya berikutnya, mungkin udah mau habis nih, satu atau dua lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus melakukan dekolonisasi universitas. Karena universitas itu sudah dijajah, dikolonisasi oleh kementerian, dikbut dan kementerian agama. Jadi harus dibebaskan, harus di dekolonisasi dari sekel of bureaucracy, dari sekel itu belenggu ataupun jepitan birokrasi. mengembangkan kembali kebebasan dan otonomi universitas dalam soal kepemimpinan, menciptakan program baru, manajemen dan keuangan dan teaching. Saya kira ini semua, terutama membuat program-program baru ini yang menjadi masalah terutama di PT KIN, bukan hanya PT KIN, pergulan tinggi keagamaan di seluruh kementerian agama itu susah membuat program-program baru, bukan hanya yang Islam, tapi yang Kristen, yang Hindu, yang Katolik, negeri, Buddha, itu susah. Misalnya mereka mau bikin program yang katakanlah misalnya masyarakat Kristiani memerlukan lulusan-lulusan dalam bidang TI misalnya, teknologi informasi, itu nggak bisa dibikin di staken atau di institut agama Kristen negeri misalnya, nggak ada, nggak bisa itu. Nah ini yang jadi masalah. karena didominasi oleh Kemendikbud. Kemudian apa? Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir adalah melakukan reformasi jilid dua. Reformasi jilid pertama itu tahun 1998 sampai 1999. Apa isinya? Yaitu otonomi yang lebih besar, akuntabilitas yang lebih besar, dan tanggung jawab akademik dan sosial yang lebih besar. Itu reformasi gelombang pertama tahun 1998 1999. Nah sekarang itu tidak ada. Karena itu kita harus melakukan reformasi jilid dua. Nah yang terakhir, saya kira terakhir mengenai kampus merdeka itu. Saya bilang secara umum apa yang disebut sebagai kampus merdeka itu baru gimmick, baru jargon. Ada empat yang disebut oleh kementeri mendikbud kebebasan membuka program-program baru. Saya bilang mana? Tidak ada itu. Itu baru jargon saja. Kebebasan untuk mengubah status dari BLU tadi yang disebut Profesor Sutrisno itu. Dari badan layanan umum ke perguan tinggi berbadan hukum. Dari seluruh perguan tinggi di bawah Kementerian Agama, itu baru Jakarta, UIN Jakarta yang sudah beberapa tahun ini mengusulkan untuk mengajukan usulan permintaan untuk menjadi perguan tinggi berbadan hukum. Tapi belum disetuju juga sampai sekarang. Saya enggak tahu apakah akan segera disetujui. Kebebasan dalam kemerdekaan dalam kaitannya dengan akreditasi dan kemudian kebebasan bagi para mahasiswa untuk mengambil tiga semester di luar proginya atau mayornya. Tapi sekali lagi ini baru jargon karena yang baru saya lihat ada konsepnya itu, ada bimbingannya itu, panduannya itu baru untuk mahasiswa mengambil tiga semester di luar proginya. Itu ada. Sudah ada bukunya, panduannya. Tapi yang lain-lain bagaimana memerdekakan kampus, memerdekakan dosen, itu tidak ada. Jadi oleh karena itulah saya kira kita mungkin belum bisa mengharap banyak dari cetusan, saya menyebutnya itu cetusan tentang kampus merdeka dari Mendikbud kita ini. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Profesor Saffa. Terima kasih. Terima kasih Pak Azra. Saya kira menarik sekali terutama nanti kita banyak diskusi, saya kira banyak pertanyaan mungkin dari para peserta. Saya langsung saja ke Mas Chris. Saya akan memperkenalkan Mas Chris ini sebelum ke sana. Mungkin ini apa yang saya oh ini sebelum di stop share ya. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke. Masih Pak Azra, lalu ini Pak Chris ya. Ada Center for Strategic and International Studies. Saya kira dulu saya rajin mengikuti ya. Saya bilang sama Mas Ria sedara di situ kelihatan cerdasnya. Ini mudah sekali gini. Karena saya memang sering mengikuti itu ya. Saya kira banyak buku nanti sebelum saya ini cancel CV-nya ini saya kira banyak yang menarik judul-judulnya itu marketable dan mungkin membuat orang penasaran gitu ya. Siapa yang mau jadi presiden ini nanti 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 gitu kan. Itu ini beberapa bukunya dan apa namanya ada juga artikel-artikelnya dan Mas Chris ini rupanya rajin juga di media masa. Ini saya kira judulnya juga menarik Pilkada Bukan Berhala. Ini kan baru toh. Itu saya kira pengamatan-pengamatannya. Jadi yang kembali kahitah bukan hanya NU rupanya Mas Chris Julani masyarakat juga atau Pilkada juga harus kembali kahitah di situ. Itu bahasanya saya kira bagus misalnya menggugah asa bangsa. Ini sekarang yang kita alami ini justru COVID itu menurut Mas Chris itu justru sekarang menggugah asa bangsa yang selama ini mungkin asanya sudah tidur gitu lalu dibangunin oleh wabah COVID orang-orang Mas Chris di situ. Nah ini saya kira juga menarik juga kultur kreptomannya sindrom jadi munculnya ada kingdom-kingdom yang baru di Indonesia itu rupanya ada semacam kultur kreptomannya sindrom sehingga ada muncul di situ itu beberapa hal mengenai apa namanya Mas Chris sekarang saya kira apakah saya perlu saya kira saya harus cantumkan seperti Pak Azra tadi ini Mas Chris juga gak kurang hebatnya ini dari Sarjan Alimu Sosial Politik rupanya dari UGM Mas Chris ini lalu doktornya juga ilmu politik nah pantasan menganalisis politiknya luar biasa di situ ya kan beliau ini anggota pansel untuk pejabat tinggi Madia Eslon 1 pejabat tinggi Pratama Kementerian Pertanian nah ini yang mau jadi pejabat pejabat rupanya ini Mas Chris yang menjadi panselnya nih pejabat tinggi-tinggi itu lalu pendiri Institut Otonomi Daerah dosen tamu dan lain sebagainya saya kira ini yang sampai sekarang adalah masih di Center for Strategic and International Studies beliau juga dosen tamu di Lemhanas ini saya kira lembaga yang tinggi di dalam pemerintah saya kira para pejabat juga banyak didik di sana beliau peneliti saya kira dan Departemen Politik ini apa namanya publikasi pilihannya rupanya yang dikemukakan oleh Mas Chris ini yang diberikan kepada saya banyak sebagai beliau adalah sebagai kolumnis isu politik di Harian Kompas makanya saya kira hampir setiap saat muncul analisisnya Mas Chris di situ menemani Prof. Azra ya saya kira kalian berdua apa luar biasa bekerjasamanya itu makanya di sini kita perlu ngaji dari Bapak-Bapak Pak Azra dan Mas Chris saya kira itu beberapa hal untuk menyingkat waktu saya persilahkan Mas Chris dan Mas Chris saya kira akan share sendiri ya Bapak namanya powerpointnya terima kasih silahkan Mas Chris ya terima kasih ya Prof. Azra tapi biasanya saya dengan izin beliau memanggilnya supaya lebih familiar dan aristokratik saya panggilnya Zeng Shafa bisa ya Zeng Shafa oh syah nah sudah kelihatan ya mana kalau semua di lebih gedein lagi Mas Chris sebentar ini dibantulai asistennya anak saya supaya lebih jelas bisa semua ini ya lebih jelas oke ini karena saya generasi kolonial jadi mesti tidak menjadi orang yang milenial terus Prof. Azra Prof. Trisno Zeng Shafa dan Bapak-Ibu sekalian teman-teman saya sebetulnya ingin melengkapi saja apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Azra saya juga sangat antusias untuk merespon permintaan Zeng Shafa untuk berpartisipasi dalam forum ini karena saya juga sangat prihatin prihatin dalam apa itu kesan saya secara sepintas ya itu yang namanya pendidikan kita ini terutama juga di kalangan-kalangan perguruan tinggi ini kesan bahwa perguruan tinggi menjadi semacam industri untuk memproduksi gelar itu itu begitu bagi saya begitu mencemaskan ya karena banyak banyak sekali orang-orang yang kemudian mengejar sekolah itu tidak untuk kehidupan tetapi untuk mendapatkan gelar nah saya juga mencoba sebenarnya apa yang persoalan-apa persoalan itu karena saya juga ingin bahwa apa-apa yang secara normatif tadi juga saya mdekat oleh Prof. Sahaf-Sahaf dan Prof. Asra termasuk Prof. Sutrisno tadi sesuatu yang kok bisa berhenti di situ yang namanya nilai-nilai yang secara normatif ada di dalam apa itu ranah kampus ini maka saya mencoba untuk tantangannya apa sih tantangan apa sih yang paling signifikan dan cukup berat dihadapi oleh kalangan kampus ini untuk membangun budayanya secara sekilas tadi Prof. Asra sudah menyebut-nyebut bagaimana perlunya dikolonisasi kemudian bagaimana dominasi pemerintah atau menteri untuk menengah rektor dan kemudian juga bagaimana intervensi pemerintah sebetulnya kalau saya ngomong pemerintah itu saya kadang-kadang juga ragu-ragu apakah kita ini punya pemerintah sekarang ini atau tidak sekarang ini selama reformasi ini pemerintah yang kita gandang ini pemerintah yang bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang bisa dipersembahkan kepada masyarakat oleh karena milayah saya lebih banyak saya belajar politik saya mengajar dulu di Atma Jaya Jogja sekitar 15 tahun tapi setelah kemudian sudah selesai disuruh menjadi guru besar tapi karena juga rumit sekali persoalan waktu itu dan saya juga memang berkecimpung sebagai pembina di Universitas Trisakti sudah 15 tahun tapi itu berkelahin terus jadi sebetulnya di dalam perspektif perkampusan ini tentu saya tidak sedalam Prof. Syafqat dan Prof. Asrah karena itu saya mencoba untuk lebih mendalami dari perspektif saya sendiri sebetulnya apa sih nah ini tentu saya cuma mengutip sebentar saja mengutip sebetulnya apa sih kemudian yang secara normatif dari apa itu dari konteks yang besar itu kita di dalam wilayah sendiri itu punya penduduman apa tentu kita sudah punya penduduman pendidikan dan di dalam konsideran yang merupakan filosofi daripada suatu regulasi itu selalu disebutkan pokoknya intinya bahwa bagaimana kita bisa menerapkan nilai humaniora pembudayaan kok mati kok hilang gimana caranya mas kris suaranya hilang itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya ada problem jaringan berarti yang dari itunya dari mas krisnya kalau gitu ya kalau kita masih kedengaran tuh iya dari jaringan saya kira kami yang tidak dengar mas kris mungkin jaringan di sana iya jaringan jaringan pak kris sudah masuk lagi jadi tadi hilang berapa menit mbak 2 menit sorry 2 menit berapa banyak menit ya oke kalau banyak menit saya coba aja meringkas kembali halo masih di itu latar belakang itu atau landasan apa namanya juridisnya tadi ada ya oke jadi saya kira sudah sampai kepada begini saya sampai kepada suatu yang sangat konkret yang harus menjadi peduman bagaimana membangun budaya akademik di kampus dan itu ada dalam undang-undang pendidikan terutama dalam konsideran pasal 4 yang isinya menurut saya seperti apa yang sudah tadi Profesor Astra sampaikan tadi mbak Astra masih dengar masih halo ya sudah masih jadi sekarang saya teruskan saya sebetulnya tadi saya katakan bahwa saya sebetulnya ada keprihatinan karena memang kesan saya sebagai peneliti dosen apa ini merasa bahwa kok sekarang ini perguruan tinggi kok bisa memberikan kesan memproduksi sarjana-sarjana tapi tidak memproduksi orang-orang yang penjajan kemudian saya akan masuk saja mengenai soal yang bagi saya apa sih tantangan besarnya apa sih sekarang ini kalau kita mau mengembangkan apa itu budaya akademik di kampus itu tadi saya kira Profesor Jaffa sudah mengatakan bahwa yang namanya budaya kampus ini juga merupakan manifestasi daripada budaya-budaya lingkungan kita budaya-budaya lingkungan kehidupan kita seperti ini karena budaya kampus tidak bisa menjadi bagian integral sebetulnya dari budaya bangsa kita seperti apa tentu dalam perspektif saya saya mencoba menginventarisir kalau kita ngomong-ngomong budaya bangsa dan segala macam itu pasti kita juga seharusnya bermengacu kepada suatu budaya bangsa budaya bangsa yang sudah sejak lama kita pertibatkan dan pertibatkan yang sangat keras yang namanya Pancasila itu itu yang pertama tetapi apa yang menjadi kesan saya kalau kesan saya sebetulnya kalau kita sudah 70 tahun merdeka ini ya 70 tahun merdeka kira-kira begitu ini sebetulnya apa yang disebut negara Pancasila itu prakteknya negara negara pura-pura Pancasila ini memang Pancasila seperti ini memang ini seorang satu-satu tapi yang kedua juga mengenai misalnya praktek-praktek praktek demokrasi demokrasi bagi saya sangat jelas demokrasi adalah suatu praktek-praktek kompetisi yang menurut saya sangat dehumanisasi yang sangat merendahkan martabat manusia kemudian yang ketiga ada gelombang populisme dan pasal kebenaran keempat politik jaditas dan kelima adalah fenomena artificial intelligence ini semua menurut saya bagian perangkat besar yang harus dihadapi bangsa ini untuk banyak hal banyak agenda termasuk agenda membangun membangun budaya kampus mulai dari pertama kenapa kenapa kok saya sebut tantangan utama itu ada negara pura-pura penasila karena apa karena praktek-praktek nilai luhur ini sampai sekarang ini kenapa masih agak terlalu banyak persoalan yang kita alami ini karena sekitar romantika oh romantika kita memang punya Pancasila dulu hebat ini bisa menyebut menirukan bidatu-bidatu tokoh-tokoh ya kan ya riturika ya diriturika berdiri di situ ya dan kemudian juga juga misalnya penghayatan nilai-nilai itu cukur kalau orang hafal bahwa orang setara Pancasila satu apa dua apa tiga apa tetapi tidak pernah itu menjadi suatu sistem perangkat penanaman nilai-nilai ya nah jadi apa yang terjadi yang terjadi orang bisa hafal Pancasila timur-timur di bawah Indonesia itu 25 tahun murid itu dari ujung barat ujung timur hafal Pancasila semua karena setiap Senin dia beris dan menghapal Pancasila tapi setelah disuruh milih milih Indonesia atau merdeka milih-merdeka ya itu saya kira contoh yang paling konkret bagian lagi contoh seperti itu nah kemudian apa juga mengajarkan nilai mengajarkan nilai tanpa pendidikan kalau cuma mengajar menghafal tadi ya nah kemudian setelah itu terjebak kepada formalitas upacara hura-hura dan kemudian saya tidak memati cuma dalam 50 tahun atau 10 tahun terakhir ini tapi sudah puluhan tahun sebetulnya yang namanya apa itu pengajaran Pancasila itu banyak menjadi seremoni dan kemudian dijadikan mantra saja seakan-akan kalau sudah menyebut Pancasila itu negara menjadi Pancasila ya apa yang terjadi oleh begitu yang terjadi adalah ya itu kumpulan orang-orang manusia saja yang selalu ngomong Pancasila dan karena itu minus keteradanan apalagi keteradanan lebih kebijakan yang terjadilah kumpulan manusia robot saja sudah lah kita apal semua kita masih ingat bagaimana Pempat pada zaman masa order baru itu menurut saya Pempat itu kemudian juga dijadikan formalitas saja bahwa perseratan orang mau naik pangkat dan banyak hal lagi mesti harus lulus Pempat dan sebagainya nah ini saya kira yang apa yang kemudian menjadikan apa itu imbas juga kepada praktek-praktek di dalam dunia kampus tidak mungkin dunia kampus bisa bebas daripada apa itu hambatan yang sedemikian besar yang meliputi apa itu ideologi negara kayak begini nah oleh karena itu menurut saya juga yang paling perlu sekarang ini menurut saya politik pendidikan negara apa sih politik politik pendidikan negara itu apakah ada niat baik negara melalukan pendidikan pendidikan pada generasi muda terutama dengan pengkandilan-pengkandilan seperti ini ada enggak menurut saya belum ada sekarang ini ya artinya pendidikan selalu kebijakan tambah sulam tidak terukar ada undang-undang ABHP dibatalkan semua pasalnya oleh mahkamah konstitusi dan lain sebagainya ini fenomena umum yang merupakan tantangan kita sebagai bangsa kalau ingin apa itu membangun kampus pertama soal tadi isu negara tanda petik pura-pura padahal sila tapi yang kedua yang tidak kalah sebetulnya tidak kalah pentingnya adalah mengenai praktek dihumanisasi demokrasi dalam politik demokrasi ada yang namanya suara suara itu suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan makanya dikatakan oleh si Albert Hexmani dalam berpolitik bersuara adalah wujud paling utama dari aksi politik tapi apa yang terjadi yang terjadi sebenarnya dalam pemilu ke pemilu mungkin pemilu 55 tapi pemilu setelah itu sebetulnya apa sebetulnya suara rakyat yang voice bukan noise voice yang sebetulnya merupakan berisi harapan kemudian keprihatinan aspirasi itu tidak lagi ada maknanya karena apa karena yang namanya jumlah suara setelah ada pemilu partai-partai menang yang namanya suara itu menjadi agregasi angka mati saja agregasi angka mati tidak kemudian apa itu tidak kemudian suara-suara itu kemudian dipahami sebagai oh ini ternyata ini ada di wilayah ini suara orang memerlukan perbaikan hidup penelayan oh disana bagaimana ada keterlapangan pendidikan sebagainya tidak ada semua seperti itu yang terjadi jadi saya katakan dihumanisasi karena apa karena suara-suara rakyat yang kadang-kadang juga dalam penelenggaraannya mengorbankan ratusan orang meninggal seperti pemilu dan perkada beberapa tahun lalu ini ini benar-benar tidak menghasilkan apa-apa kita bisa menyadari itu sendiri ya kan terus apa itu praktek bahwa suara rakyat yang merupakan apa institusi yang paling berdaulat ini tidak pernah mendapatkan tempat di dalam wacana-wacana untuk pengambilan keputusan ya perolehan suara hanya sekedar menjadi komoditi dan transaksi politik atau politik transaksi kalau transaksi politik lawar-lawar tapi politik transaksi ya itu adalah membuat skema ya sehingga semakin selama semakin suara rakyat itu tidak ada makna apa-apa karena tidak ada dan niat politik ya nah meskipun sebetulnya secara normatif ada yang mengatur ya undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu undang-undang yang secara rinci mengatur bagaimana membuat undang-undang dan itu rinci sekali bagaimana ada akademik paper bagaimana kemudian partisipasi publik dan begitu banyak tapi itu semua apalagi masa lima sepuluh tahun terakhir ini pun ini semua tidak dilakukan dengan semestinya ya kan karena bahkan dulu itu ada begitu beberapa undang-undang yang saya ikuti ini bahwa ada undang-undang tidak di backup oleh akademik papernya ya nah jadi kemudian apa yang di dunia politik ini dalam praktek-praktek demokrasi sekarang ini betul-betul yang namanya ideologi itu bukan budaya-budaya dulu nilai-nilai yang dikembangkan oleh para pendidikan negara tapi ya self-interest itu menjadi ideologi self-interest menjadi ideologi nah kemudian tentu saja tata kelala pemberan seperti ini itu pasti akan menyebatkan imbas di dalam unit-unit pendidikan yang lain termasuk kampus nah ini saya kira apa itu tantangan dua yang saya kira juga tidak kalah sebenarnya kemudian juga apalagi ini ada namanya bangkitnya singkat saja gelombang populisme dan kebenaran ini itu luar biasa sekali kombinasi itu dua fenomena itu dikombinasikan memang menjadi sangat luar biasa akibatnya bagaimana populisme yang sifatnya memang episodik tetapi kemudian juga bisa dipolitisasi itu memang menjadi suatu musibah bagi negara seperti Amerika dan beberapa negara lain itu pun sudah tidak tidak waras lagi dalam memilih pemimpinnya contoh yang paling contoh yang paling jelas yang selalu yang selalu mendapat dikondem oleh juga media-media barat dan media Amerika sendiri namanya drama apanya itu sudah bukti konkret bagaimana populisme dan pasca kebenaran alternatif itu menjadikan memperkuat dan memperhumit situasi-situasi bagaimana kita juga akan membangun negara yang berkemudayaan membangun negara yang mempunyai berhadapan ini cuma penjelasan lebih lanjut saja contoh-contoh saja kemudian juga mengenai yang namanya apa media-media pertarungan yang berkenaan dengan apa yang berkenaan dengan dengan apa dengan dengan kebohongan itu luar biasa ada yang musah dari beberapa kajian di Amerika itu memang bahkan ada yang mengatakan bahwa praktek demokrasi itu memang ada unsur kebohongan dan kebohongan dalam demokrasi itu jangan tidak kebohongan makanya Hanaharan mengatakan kebenaran tidak diberuntungkan dalam nilai-nilai mulia justru menjustifikasi konsensus karena memang begini soal benar dan tidak benar itu kan menjadi sangat relatif apalagi dalam dunia politik dunia yang dunia politik dunia yang sebetulnya juga mempunyai suatu suatu dalil bahwa ada kebohongan mulia di dalam berpolitik apa artinya kebohongan mulia kebohongan mulia adalah suatu kebijakan suatu kebijakan atau ungkapan-ungkapan yang atas nama kepentingan nasional orang boleh mengatakan yang tidak benar contohnya banyak tapi contoh sekali lagi kalau Bus Bus Senior dan diteruskan Bus Junior mengatakan bahwa namanya Iraq itu mempunyai bom nuklir itu ada penyelidik independen-independen Amerika yang mengatakan tidak ada tidak ada bom nuklir tidak ada pabrik nuklir dan sebagainya tapi tetap dikatakan dia punya dan mengancam dunia harus kita serbu serbulah Iraq digantunglah secara musim pakam-pakam seperti itu juga bisa merelatifir apa yang disebut pemuliaan dan sebagainya karena sebetulnya kalau memang medan politik yang menjadi medan siasat itu memang dibenarkan orang bersiasat orang mengatakan yang benar demi kepentingan umum demi kepentingan publik tapi itu selalu kontroversi kalau ada isu misalnya COVID pertama itu dianggap pemerintah kemudian melakukan kebohongan karena tidak mengatakan yang benar tapi demi ketentraman itu konon juga masih bisa dibenarkan tetapi kemudian sangat sulit sekali kalau orang tidak memang mempunyai sikap budaya dan mempunyai karakter akan susah sekali jadi itu yang soal masa-masa kebenaran akibatnya demokrasi ini memang mengalami banyak persoalan karena ada praktek-praktek seperti itu apalagi kemudian juga dikaitkan dengan namanya politik identitas ini kita sudah tahu semua bahwa apa itu politik identitas dan kemudian bagaimana dia bisa mengeliminir sesuatu yang benar menjadi begitu bisa dimasukkan media sosial bisa menjadikan kebencian itu menjadi semakin tajam dan ini menurut saya tiga faktor tadi kalau tidak bukan dari satu ada yang namanya populisme ada namanya pasca kebenaran politik identitas itu betul-betul memang ancaman yang mesti harus sangat kita pikirkan bagaimana peneliasannya karena juga di dalam ada buku yang saya dikasih seorang pastor namanya Rungu Harat Moko mengenai buku why good people are divided by politics and religion itu juga cita-cita memang pada dasarnya orang itu berkelompok karena insting setelah karena insting ya karena persamaan-persamaan jenditas dan baru kemudian rasionalitas ini mungkin memang apa itu ada semacam apa itu apa itu pakem-pakem seperti itu nah kemudian yang juga memang semakin tidak mudah untuk menata negara berdasarkan cita-cita sehingga cita-cita itu bisa diwujudkan termasuk kemudian juga efeknya bisa memberikan apa itu suburnya suburnya buddha akademik itu yang namanya artificial integer ini ini memang kadang-kadang yang si apa itu jewel Hana Harare ini ini sudah memang sangat maju bukan apa karena kan demokrasi itu sebetulnya bagaimana rakyat suara rakyat bisa didengar oleh kandu perlu di PR tapi sekarang alogaritma ini bisa mengerti orang semua itu namanya desire itu namanya kepentingan itu namanya keinginan itu segala macam bisa 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 diperoleh melalui alogaritma ini jadi sebetulnya dikatakan artificial integer ini bisa menggantikan institusi demokrasi karena demokrasi sudah menjadi kuno tidak perlu ada lagi karena kalau sistem perwakilan manusia manusia itu berapa sih jumlah lembak anggota parlemen yang dianggap memakili itu tidak ada pakamnya juga konon di Amerika itu 435 anggota DPR sudah berpuluhan tahu tidak menambah-tambah tapi di Indonesia tambah terus tapi representativenessnya tidak dirasakan jadi ini juga menurut saya sesuatu yang tantangan lagi kita masih demokrasi yang acak-kadut seperti ini tantangannya begitu besar ada lagi fenomena artificial intelligence yang sangat seperti itu itu memang itu luar biasa dan ini memang harus kita waspadai juga karena apa karena bermacam-macam tentu bisa membantu membantu menjadi apa itu menyeimbangkan mengenai apa itu dominasi parlemen-parlemen yang ada yang tradisional tapi juga kalau dikuasai oleh orang-orang yang sangat negara yang motor itu berbahaya sekali karena apa karena contohnya itu kalau orang dapat mendapatkan gelang biurutmik itu bahwa penguasa juga bisa mengentrol setiap penduduknya setiap penduduknya dan bahkan sekarang ini menurut saya kalau kita tidak segera membuat undang-undang namanya apa itu undang-undang mengenai masalah apa hak-hak pribadi ini wah itu sangat luar biasa bahayanya karena semua orang ketahuan datanya itu kemudian bisa bisa dimanipulasi bermacam-macam nah memang ada eksesnya kalau kemudian apa artificial intelligence itu kemudian juga sangat ilusi itu karena bisa menciptakan manusia manusia Tuhan karena orang mati pun kemudian bisa dibikin alogalitma nah ini sebetulnya tantangan yang yang saya anggap juga sangat penting jadi ada lima tantangan itu kemudian begini penutupnya begini saya ingin sampaikan nah jadi akademik kampus itu merupakan bagian integral daripada budaya bangsa negara tapi kan tataran praktisnya masih seperti itu seperti itu dan orang kecederungan sekarang ini orang mabuk gelar semua orang seakan-akan kalau menjadi gelar itu menjadi ampuh apalagi kalau orang yang berkuasa harus ada gelarnya tempel-tempel tidak karu-karuan dan paling kelari juga gelar honoris kauswa itu satu orang bisa dapat 5-6 jaringannya terganggu lagi nah pemerintah menurut saya negara sekarang ini dengan 3 masyarakat seperti itu dan berbagai masyarakat ini memang memang apa memang omongan orang Jogja ini negara sudah maut ini maut nah bagaimana kita bisa membangun kultur kultur kampus menurut saya begini pertama tentu jangan kultur kampus itu hanya mengharapkan peran negara tidak bisa harus ada kombinasi siapa itu harus ada masyarakat sipil termasuk jendekiawan intelektual media harus utama dan ini perlu bersinergi melawan politik-politik yang memang sekarang ini betul-betul masih dikuasai oleh para elit dan pemilihan muda yang mereka juga sangat sadar dan sangat mempunyai peran yang sistematis untuk apa untuk membangun imun-imun kekuasaan yang kedua adanya badan pembina idulia Pancasila saya berdoa mudah-mudahan badan ini tidak seperti badan P4 dulu hanya mengajarkan orang-orang seperti itu tetapi juga tidak kemudian juga bisa mencerminkan semua perilaku daripada manggala-manggala dulu itu adalah perilaku yang betul-betul membuat nilai Pancasila seperti itu nah oleh karena itu juga saya harapkan BPIP tidak menjadi agen-agen negara dan pemerintah tapi justru bisa menjadi institusi yang menggerakkan masyarakat untuk meresapi mengerti idulia bangsa ya kan terutama apa terutama yang paling penting adalah bagaimana BPIP juga akan selamat dikata udah-udah udah ada itu bisa membuktikan terlebih dulu bahwa seluruh komponen-komponen di dalamnya itu mempraktekan yang secara dikatakan Pancasila secara murni dan konsekuen ini apa artinya artinya bahwa seluruh komponen di dalam BPIP mulai di paling tingkat tinggi sama di bawah itu betul-betul setiap perilakunya itu betul-betul perilaku yang betul-betul mencerminkan nilai Pancasila itu entah itu tata keramanya akuntabilitasnya transasinya dan sebagainya seperti itu nah ini tentu harapan karena tentu kita tentu masih harus bisa berharap BPIP menurut saya badan itu kalau bisa menyelenggarakan seperti ini dulu itu lumayan BPIP itu pasti badan semua ada urusan dan juga menjadi gerakan bisa menstimuli manusia untuk menggerakkan karena apa karena ada marwah di dalamnya jadi BPIP bisa menjadi keteradanan untuk menjadi terlalu-terlalu istirus mulia untuk apa untuk memantik tumbuh dan penerbanyakan nilai-nilai mulia tadi tentu tidak cuma di kampus-kampus tapi juga di seluruh warga bangsa ini nah dengan demikian maka kita sebetulnya setelah saya berharap kita mengetahui bagaimana sebetulnya apa itu tantangan yang kita ada sebagai bangsa terutama bagi para pendekat-pendekat yang ingin membangun dan mewujudkan apa itu akademik muda kampus ini ya dan tentu kita masih tentu harus masih punya berharap masih ada kekuatan-kekuatan seperti di UN dan tempat-tempat lain yang tentu masih mempunyai roh seperti itu nah sekarang ini kita sebetulnya mengumpulkan mengais-ngais mengumpulkan kekuatan-kekuatan seperti itu dan juga di dalam tataran negara tentu betul-betul seharapkan badan pembina idul Pancasila ini benar-benar menjadi teladan dalam tataran negara dan tataran perlaksanaan-perlaksanaan kebijakan selanjutnya saya kira itu Profesor Syafa Profesor Asra Profesor Terisotisno dan Profesor Terisotisno dan apa itu perspektif mengenai pembangunan akademik Udaya Kampus dalam perspektif saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Mas Chris Sami-sami Ya halo Ya halo Lanjut Terima kasih banyak Mas Chris Ya sama-sama Kita masuk ke pertanyaan tapi sebelum ke sana saya kira saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang mungkin bisa memanti pertanyaan juga saya kira tadi yang di apa namanya di kemukakan oleh Pak Azra misalnya atau juga Mas Chris bahwa kelihatannya memang Akampus ini menjadi industri produksi gelar saja di situ kan lalu saya kira isu atau kata-kata ungkapan dari Pak Azra tadi dekolonisasi jadi sebetulnya what went wrong juga saya kira berkaitan dengan ini sehingga dibutuhkan reformasi kedua misalnya itu misalnya saya ada belajar kalau tadi Mas Chris misalnya muncul self-interest yang jadi ideologi itu saya kira juga itu berpengaruh untuk apa namanya persoalan-persoalan akademik ini gitu jadi menurut saya di sana kan seolah-olah kalau itu ada ada semacam intervensi atau otoritas pemerintah kita ini kan semua tadi seperti yang dikembangkan oleh oleh Profesor Tris juga bahwa karena otoritas pemerintah yang begitu besar itu seolah-olah kita kan tidak ada rasa belonging ya nggak ada rasa memiliki gitu sehingga mungkin ya nggak ada rasa ikut membesarkan di situ yang muncul tadi yang mungkin disinggung oleh Mas Chris adalah self-interest itu yang jadi ideologi maka bahasanya Pak Azra ya butuh dekolonisasi gitu ya saya kira itu hal-hal yang apa namanya mungkin bisa kita kita pertanyakan lebih lanjut nah yang satu dari Mas Chris yang juga menarik saya kira artificial intelligence ini memang sudah luar biasa sekarang ini ya kita di itu menjadi fenomena yang saya kira memang betul-betul di harus diwaspadai saya kira di kalangan bawah saja yang mudahnya saja misalnya persoalan data Mas Chris jadi misalnya kita kebiasaan pesan go food itu ya itu dari situ kan orang sudah bisa tahu orang ini sukanya makanannya apa kita biasa googling itu biasanya nyanyiannya lagu-lagunya apa yang kita jadi itu semua data kita ada di situ semua dengan mudah orang bisa tahu ini orangnya melo atau orangnya apa itu sudah ketahuan mudah-mudahan itu kan sudah orang sudah mudah tahu gitu ya saya kira saya kira itu ini saya buka aja langsung pertanyaan ini sudah ada yang angkat tangan namanya Muhammad Nizar silahkan Muhammad Nizar negara kawan-kawan memang mereka ini tujuan kuliah itu hanya untuk menambah daftar nama kata-kata MAG MPJ dan sebagainya itu kira-kira menurut pervasa sendiri kalau hal seperti ini berlanjut apakah mungkin negara kita secara pendidikan ini bisa bertahan karena Pak Jokowi sering menyinggung kita harus siap mas mea masyarakat ekonomi ASEAN kita harus siap menghadapi industri 4.0 sedangkan edukasi aja masih begini contoh kecil lah banyak sekali guru-guru di sekolah yang tempat saya mengajar ini kurang greget dalam membaca begitu Prof mungkin Prof bisa memberikan stimulun imun dan sebagainya untuk menghadapi hal seperti ini karena ini kalau dibiarkan ini bahaya juga sih dampak kedepannya khawatir sekali kalau perguruan tinggi seperti yang dikatakan Prof Chris tadi Prof Chris menjadi pabrik produksi gelar begitu saya malah ini seperti fenomena terobotisasi di kampus gelarisasi begitu Prof sekian terima kasih dari Nizar Win Jogja Mas WS3 oke terima kasih sebelum kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya ini ada mungkin saya akan share yang pertanyaan tertulis ya Mas Chris dan Prof Azra yang saya kira diberikan kepada Prof Azra dan Mas Chris ini saya share pertanyaan mereka ini yang yang pertama saya kira yang atas dulu bisakah kampus kita mengambil inisiatif revolusioner untuk independen agar pendidikan tidak lagi berpayung atau tunduk pada kekuasaan sehingga keinginan kita untuk memanusiakan manusia benar-benar terwujud mohon tanggapan dari kedua Narsum mohon silahkan Pak Azra duluan atau Mas Chris silahkan Pak Azra oke terima kasih pertanyaannya jadi yang pertama misalnya mengenai perguruan tinggi saya kira meskipun kita menghadapi banyak masalah seperti yang tadi sudah dikembangkan tapi tetap saja kita masih memerlukan perguruan tinggi apakah orientasinya gelar atau tidak gelar tapi tetap memerlukan pendidikan tinggi karena tingkat APK kita angka partisipasi kasar kita dari lulusan sekolah menengah atas itu masih rendah baru sekitar 15% sekitar itu jadi masih rendah dulu ditargetkan kalau bisa sampai 30% jadi 30% dari anak tamatan aliyah ataupun SMA itu bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi pendidikan di perguruan tinggi itu kan bisa harusnya lebih diperbanyak itu adalah pendidikan yang pendidikan yang fokasi katakanlah begitu ya pendidikan politeknik dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat kebutuhan lapangan kerja jadi kalau ini diperbanyak saya kira itu bisa hanya mereka yang betul-betul mau profesional saja mau jadi dosen atau menjadi ahli itu baru dia melanjutkan ke S2 dan ke S3 kalau kita lihat di negara-negara maju katakanlah misalnya di negara-negara Skandinavia misalnya orang yang terus ke S2 S3 itu jumlahnya sangat terbatas kalau di Indonesia kan enggak hampir semua perkembangan tinggi itu mau mengembangkan apa itu pasca sarjananya kenapa pasca sarjana ya sebagian karena setelah tamat S1 susah mendapatkan pekerjaan enggak mudah lapangan kerja itu tidak tersedia jadi oleh karena itu orang kuliah ke S2 dan ke S3 itu ya sambil menunggu dapatnya lapangan kerja kira-kira begitu nah saya kira ini juga terkait dengan soal lapangan kerja ya ada atau tidaknya lapangan kerja ya juga terkait dengan kebijakan pemerintah arah pemerintah di dalam menciptakan lapangan kerja ini kan juga penting ya sampai sebelum COVID merajalela ini tingkat pengangguran di Indonesia tingkat unemployment itu sangat tinggi ya kan sekarang malah sekitar 40 juta ya kan mau dia tamatan S1 atau tamatan S2 setelah wabah corona ini semakin susah menemukan jadi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa terlepas dari berbagai masalah yang kita hadapi di perguruan tinggi dengan berbagai kelemahan kekurangan kedala dan sebagainya kita masih tetap memerlukan perguruan tinggi kalau kita ingin menambah meningkatkan kualifikasi tenaga kerja kita sekarang rata-rata tenaga kerja kita itu pendidikannya rata-rata itu tingkat SMP tingkat SMP malah SMPnya itu SMP kelas 1 atau kelas 2 jadi bayangkan aja itu oleh karena itulah maka pendidikan tinggi tetap diperlukan tapi harus diperbanyak politiknya di dalam berbagai bidang kalau saya kira kalau soal revolusi saya kira mungkin gak bisa perguruan tinggi perguruan tinggi itu melakukan revolusi untuk mengupas statusnya gak bisa saya kira ini harus ada political will harus ada kesadaran dari para pengambil keputusan di negeri ini terutama sejak dari tingkat presiden sampai kepada menteri-menteri yang menangani bidang pendidikan ini mendikbud kemudian juga menteri agama dan juga menteri-menteri yang dalam kementerian lain yang punya misalnya itu pendidikan kedinasan yang kemudian pendidikan kedinasan itu menjadi perguruan tinggi umum juga misalnya stand akademi sekolah tinggi administrasi negara misalnya yang kemarin ditutup oleh menteri keuangan Sri Mulyani selama dua tahun katanya tapi mungkin saja lebih dari itu ditutup jadi saya kira tidak perlu revolusi pembebasan saya kira ini harus menumbuhkan kesadaran di kalangan pemerintah para pejabat tinggi tentang pentingnya memberikan otonomi jadi kalau negara ini mau maju mau maju katakanlah mau maju seperti bagaimana Cina mencapai kemajuannya maka kemudian tidak bisa lain ya perguruan tinggi harus mendapatkan prioritas paling tidak harus dipilih universitas-universitas saya mengusulkan misalnya 20 perguruan tinggi yang top di Indonesia diberikanlah dana yang besar dana yang besar untuk mendatangkan misalnya dosen-dosen tamu kalau China itu kan merekrut profesor-profesor yang sudah punya nama yang hebat-hebat dari perguruan tinggi semacam MIT misalnya kita kan tidak bisa tidak bisa mengembangkan universitas bagaimana universitas bisa berkemas sebagai pusat inovasi kalau laboratoriumnya saja usianya sudah 20 tahun setahu saya misalnya di UIN Ciputat Jakarta misalnya laboratorium yang dulu waktu zaman saya masih rektor awal tahun 2000an ya masih itu saja padahal kalau dilihat dari dalam bidang IT komputer itu yang namanya IT itu teknologi informasi itu dalam waktu 2 tahun 3 tahun sudah berubah sudah ketinggalan zaman kalau komputernya itu sudah 20 tahun tidak pernah diganti bagaimana jadi ini kalau mau diganti ya universitas selalu cari sendiri dananya kalau menunggu dari pemerintah ya tidak ada ataupun kalau ada nanti dipotong untuk kepentingan kepentingan yang lain jadi ini masalahnya jadi oleh karena itu saya kira kuncinya itu adalah bagaimana menanamkan kesadaran bagaimana kepada pemerintah dalam hal ini cuma sayangnya sering orang juga mengatakan kepemimpinan kita pada masa sekarang ini sering disebut orang dan sering juga ditulis orang ya tidak punya kecenderungan seperti itu malah sering disebut sebagai anti-intelektualisme tidak anti-intelektualisme sedangkan perluan tinggi ini kan banyak yang berkembang itu ya intelektualismenya itu dari situlah muncul inovasi-inovasi nah jadi kuncinya disitu kita berharap kalau Indonesia ini betul-betul mau maju ya tidak bisa lain kecuali universitasnya dijadikan agent seperti yang tadi saya katakan sebagai agen modernisasi agen inovasi nah oleh karena itulah perlu pemberian fasilitas yang lebih memadai terima kasih oke terima kasih Pak Azra mas Chris mungkin kita bisa fokus ke yang juga pertanyaan ini yang pertanyaan dari teman-teman ini satu dua ini saya kira hampir sama pertanyaannya bagaimana tadi sudah sebagian sudah dijadikan sama Pak Azra juga saya kira bagaimana mas Chris jadi begini ini kuncinya tadi secara sekilas disebutkan oleh Prof. Azra yaitu political will ada gak political will dari negara ini itu yang paling penting atau pemerintah tapi siapa sih isi negara itu negara itu kan isinya orang-orang partai karena kader-kader partai yang dipercaya oleh partainya yang atas nama rakyat dia adalah orang yang mau berkuasa yang diharapkan ada political will nah kita sudah lalu melihat apakah di kader-kader partai itu juga pernah ada pendidikan untuk orang-orang pendidikan benar ya bukan pendidikan bukan pengajaran mendidik orang mendidik kader-kader untuk menggembleng kader-kadernya ini sehingga memiliki politik yang sesuai dengan harapan masyarakat kalau tidak ada ya kita memang harus mengandalkan kekuatan masyarakat yang lain tapi kekuatan masyarakat yang lain ada kekuatan masyarakat masyarakat sipil civil society yang kemudian juga harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain ya kan nah tentu ini benar-benar gak mudah karena apa? karena kalau ada masyarakat sipil mesti harus ada juga opini publik yang sehat tapi opini publik siapa orang sekarang mau baca karangan ya tentu terutama karangan-karangan di media mainstream di majalah-majalah atau di review-review dari masalah-masalah dalam dan luar negeri itu menurut saya sangat jarang sekali orang mabuk kecanduan oleh medsos itu nah jadi ini bukan persoalan yang sederhana karena apa? karena akhirnya kita aduk dalam suatu negara kalau negara ini juga political will sangat minimum kepada suatu seperti ini dan kemudian juga menatanya ribut taut-tautan tidak karu-karuan itu memang juga kita memerlukan waktu yang sangat lama karena apa? karena begini karena menurut saya kalau tadi beberapa poin tadi saya katakannya karena sebetulnya juga banyak aktor-aktor politik aktor-aktor negara yang sudah menikmati kerusakan negara ini mereka itu kalau negara rusak itu mereka lebih nikmat contoh yang paling kecil kalau orang biasa ada tukang parkir gelap pereman-pereman kemudian diusir karena ada ketertiban itu pun bisa kemudian tidak senang juga kurang ajar nih mentang-mentang nih ya kan bisa begitu nah oleh karena itu menurut saya kita tetap percaya bahwa masih ada tokoh-tokoh cendekiawan tokoh-tokoh akademisi intrekual yang memang mau menyuarakan ini terus tapi juga menyuarakan itu terus bisa suara itu bisa menjadi apa itu ditelan angin kalau kemudian juga kita memang tidak ada apa itu kekuatan untuk bisa mendesakkan itu ya karena apa karena juga namanya mahasiswa itu saya kira urutannya karena sekolahnya sekolah minimum sekolah dasar dulu SMP SMA tapi kalau di SMP kemudian juga masuknya juga pakai sudah pakai segala macam uang yang tidak jelas kemudian juga dulu pernah ada namanya ujian nasional yang bocoran jawabannya itu bisa bertebaran kemana-mana kalau saya masih ingat bagaimana kalau membagikan apa itu seasal ujian itu harus dikawal oleh BRIMOB jadi oleh karena itu sekarang ini tentu kita tidak bisa merubah ini dengan cepat tapi merubah ini dengan ketekunan dan kesabaran karena apa karena tadi saya setuju dengan Profesor Asra tidak semua orang itu bisa begini mungkin mampu mampu menjadi mahasiswa menjadi apa menjadi sarjan atau doktor dan sebagainya tapi kalau tidak ada panggilan ya memang kemudian dia sangat mudah kenal kenal festate dan gudang-gudang internasional dan sebagainya tapi itu masih ada tokoh-tokoh yang seperti Pak Asimah Fial Mas Komarulian Hidayah dan sebagainya yang betul-betul menekui kampus seperti itu nah ini merupakan aset kita jadi menurut saya sekarang ini kalau mau kita berubah tidak tahu ya apakah kita ada asosiasi-asosiasi asosiasi-asosiasi atau perguruan tinggi atau dosen yang relatif memang masih betul-betul mau mengutamakan mau mengutamakan apa itu panggilan di dalam melakukan pendidikan kepada anak muda sebab tanpa adanya suatu niat yang panggilan dalam hati itu orang juga jadi dosen itu memang saya juga pernah jadi dosen juga bisa kita ibadatkan karena omongan dosen itu kan omongan satu dos gaji satu sen dan saya masih meresahkan sekarang ini kalau mengajari tempat-tempat lain masih masih seperti itu nah oleh karena itu tidak ada tidak ada apa itu perubahan dengan revolusi dalam pendidikan memang revolusi menurut saya kalau di bidang pendidikan jangan tadi revolusi di dalam diri dunia kita sendiri dulu apakah di dalam dunia pendidikan ini dengan godaan semacam seperti ini kita masih bisa bertahan dengan independensi kita misalnya artinya apa artinya kalau beda pendapat dengan apa itu apa kelompok atau negara atau pemerintah ya disampaikan saja tentu ada risikonya tapi itulah yang menjadi taruhan kalau orang sudah ada di dunia kampus memang dunia yang tidak menjadi menerang kading tapi dunia yang bergaul dengan dengan segala macam apa itu masyarakat dan mungkin kekacau balauan di dalam sekitar kita ya kita memang harus sekarang ini meneguhkan diri bahwa tetap masih banyak apa itu kelompok-kelompok atau masyarakat yang sebetulnya mempunyai hati yang benar-benar bagaimana memperbaiki bangsa ini melalui mendidik mendidik anak-anak muda di dalam kampus karena di kampus lah itu mulai ada suara sendikian dan intelektual yang sebetulnya dari waktu ke waktu membuktikan perubahan negara menjadi baik ya dari situ saya kira begitu Prof Syafa oke terima kasih saya ingin satu sebelum itu ada yang angkat tangannya saya ingin menunjukkan ini pertanyaan sebetulnya juga kepada Mas Chris dan Pak Azra di situ tadi Pak Azra saya kira mengatakan bahwa ya pastasarjana mungkin sambil menunggu kerjaan di situ tapi ada yang ini ada yang menguluh begini kenapa melakukan PhD kadang-kadang melakukan PhD itu menanggap waktu gitu kan ini kan gambarnya di sini mungkin ini mau mau sukses mau hidup menuju hidup yang baik ini kok muter-muter ini orang rampung-rampung ini lebih panjang-panjang ini gambarnya ini nah itu saya kira dalam kondisi yang kayak begini karena tadi Pak Azra kan apa namanya mengumumkakan juga bahwa kebanyakan malah yang dapat lapangan kerja itu malah mungkin levelnya malah yang level yang apa namanya di bawah gitu ya dan memang di beberapa riset di lapangan pekerjaan itu karena yang keluaran perguruan tinggi biasanya dia tuntutannya juga lebih tinggi gitu sementara tidak siap dengan pekerjaan yang memang itu dibutuhkan mungkin disitulah kenapa orang-orang kalau yang level yang lebih di bawah itu dia mau menerima pekerjaan apa saja sehingga mereka dapat pekerjaan gitu tapi yang justru yang perguruan tinggi malah gak dapat pekerjaan gitu nah apalagi langsung di sini mungkin PhD ngapain PhD yang penting sekarang kerja dulu gitu PhD gak wasting time kita kan punya program misalnya 5000 dokter misalnya Pak Prof Azra ya lalu mungkin ada lagi sekarang nih majlis ulama itu bikin masih biaya biasiswa 1000 dokter gitu misalnya nah kayak gitu apa perlu atau tidak perlu karena saya kira dari beberapa Profesor yang dari warna saya pernah dikritik Indonesia gak butuh 5000 dokter katanya gitu bagaimana ini Prof silahkan Pak Azra dan Mas Chris iya silahkan Profesor Azra dulu gak dengar ya Pak Azra oh iya udah pertama populasi dokter di Indonesia ini masih rendah jangan bandingkan dengan Israel yang paling tinggi populasi dokternya itu adalah di apa namanya di Israel kita ini saya kira termasuk paling rendah di Asia Tenggara atau di Asia apalagi saya gak tahu persis lupa itu angkanya tapi bisa dicek bahwa Indonesia itu termasuk paling sedikit dokternya dan researchernya penelitinya kita bisa lihat ya banyakan pergeruan tinggi kita itu ya masih harus berjuang ya dengan apa dengan penciptaan dengan peningkatan kualifikasi para dosennya untuk bisa mendapatkan gelar dokter ya itu jadi saya kira gelar dokter itu masih diperlukan buat mereka yang benar-benar bergerak dalam bidang-bidang profesional yaitu mengajar dan melakukan penelitian kalau dia anggota DPR ya gak perlu dokter ini kan anggota DPR juga mengambil dokter mengambil profesor ya kan profesornya malah profesor honoris causa ini yang ngangur yang rusak ya benar itu merusak gelar dokter ya boleh-boleh saja tapi untuk apa bahkan juga tentara polisi gelarnya dokter profesor untuk apa apa relevansinya dia menjadi profesor dokter padahal tugasnya itu mengejar pelaku kriminal menegakkan hukum ya kan kalau dia mau mengajar betul-betul mengajar ya apa gitu ya celakanya lagi saya kebetulan anggota dewan anggota senat di perguruan tinggi kepolisian gitu itu itu malah jumlah dokternya itu sangat minimal mas Chris sedikit padahal itu perguruan kata-kata mau memberikan apa itu meningkatkan proses intelektualisasi di kalangan polisi tapi ya gak jadi populasi dokter masih diperlukan karena apa karena perguruan tinggi kita masih memerlukan apalagi kemudian kalau gak dokter gak bisa jadi profesor maka kan ya perguruan tinggi harus memperbanyak dokternya sehingga dengan demikian bisa memperbanyak profesornya nah cuma kan memang kayaknya kalau untuk menjadi dari dokter menjadi profesor itu ketentuan-ketentuan itu membelenggu ada harus skopus lah inilah itulah gitu ya saya masih ingat sebelum ada yang skopus itu Mas Kris itu saya suka menolong loh kawan-kawan itu memuat tulisannya di kampus jurnal di kampus IEIN UYEN Ceputat saya memasukkan artikelnya dan dipakai gitu kan diakui oleh apa yang mereka yang menyeleksi ataupun menilai hasil-hasil karya itu misalnya salah satunya itu teman saya namanya Muji Sutrisno SJ dia bilang saya menjadi profesor nih katanya bisa gak dimuat tulisannya oh ya silahkan ke sini kita muat dan kemudian dipakai untuk menjadi profesor dan jadi profesor dia kalau sekarang kan enggak harus skopus skopus itu ya enggak enggak itu bisnis jadi inilah yang membuat kemudian profesor kita itu tidak bertambah secara di perguruan tinggi saya tahu lah banyak perguruan tinggi itu profesornya gak nambah-nambah malah terus berkurang termasuk saya kira UIN Jogja itu berkurang terus gak tahu kalau sekarang udah nambah ya Pak Tris Trisno nambah gak nambah signifikan 10 dalam waktu 4 tahun bagus tapi ya belum belum melebihi 100 tidak ada perguruan tinggi keamanan islam negeri yang 100 gak ada di Ciputat itu berapa sih mungkin sekitar 80 gitu ya sekitar 80 ya masih masih kurang lah untuk harus harusnya harusnya profesornya itu minimal 60 sampai 70 persen ya kan dari seluruh tenaga pengajar nah ini kan enggak jadi oleh karena itu dokter masih diperlukan buat orang-orang yang memang secara profesional menjadi dosen tapi kalau misalnya dia pejabat tinggi misalnya katakanlah dia dirjen misalnya dia adalah Kapolda misalnya dia adalah misalnya anggota komisi sekian di DPR itu gak perlu dokter untuk apa gitu kan apalagi kemudian dalam mengeluarkan surat-surat juga pakai dokter teratangan gak relevan itu misalnya jadi yang begitu-begitu saya kira harus kita sadarkan apalagi kemudian dulu kan kira-kira 15 tahun yang lalu banyak orang-orang pejabat itu anggota DPR itu membeli gelar wisuda misalnya dimana dari Taiwan dari Universitas Papanama yang gak jelas tapi setelah keluar ketentuan bahwa orang yang mendapatkan gelarnya dari perguruan tinggi abal-abal seperti itu itu bisa kena denda 2,5 miliar atau berapa miliar gitu nah itu nah jadi program 5.000 doktor saya kira bagus Profesor Safa itu bagus nah cuma kalau untuk MUI saya kira juga gak perlu itu Ustadz kan gak perlu yang penting dia bisa memahami Islam dengan baik memahami Islam dengan baik bisa menyampaikan dengan baik tidak menjadi provokator dalam ceramahnya itu yang penting gak perlu dia profesor doktor kalau kalau dia memang pekerjaannya itu pekerjaan dakwah kalau kayak saya saya misalnya atau Pak Mas Trisno ya Profesor Trisno ngasih ceramah agama ini kan bukan profesinya profesi utamanya kan dosen tapi kalau ceramah ya itu hanya tambahan jadi boleh disebut sebagai penceramah amatiran kita ini amatiran kalau yang betul-betul penceramah profesional itu kan kita sekarang ini mendapat kesulitan karena banyak masjid tutup karena protokol kesehatan terlambat di daerah merah sehingga kemudian tidak ada ceramah di masjid tidak ada khutbah di masjid akhirnya sekarang ini ada usaha dan telah dilakukan untuk menggalang dana untuk membantu ustad-ustad penceramah-penceramah yang tidak lagi ada pemasukan gara-gara COVID masjid tidak menyelenggarakan selat jumat dan sebagainya kalau itu gak perlu dokter ngapain itu maksud saya saya kira yang nanya pahamlah Mbak Bu Safa terima kasih oke terima kasih Pak Mas Chris mau menambahkan ya persoalannya adalah bahwa dokter itu bukan gelar akademis tetapi kita sudah masuk kepada suatu perangkap bahwa gelar dokter itu dan profesor itu kasta baru aristokrasi baru jadi itu yang dikejar-kejar mohon maaf tapi banyak para penguasa-penguasa entah itu muda entah tua atau semer setengah tua tetapi setelah menjadi penguasa tadi memburu dokter-dokter honoris kausa untuk apa terus terang aja saya itu kadang-kadang saya itu ada di waktu kuliah saya masih ingat saya itu teman sekelasnya si bangsa Daniel Dagindai Mas Anar Gonggong kita itu malu pakai titel titel dokter Andes itu seumur-umur gak pernah bisa pakai saya dapat dokter malu juga ini tambah belajar tambah gak ngerti apa-apa pasang-pasang gini nanti gak tahu malah bagaimana jadi sebetulnya yang namanya dokter itu kita ada tersesat tersesat menjadi kasta dan aristokrasi menjadi kasta baru oleh karena itu menurut saya kita perlu dokter tapi dokter yang memang orang-orang merasa terpanggil sekolah ingin mendalami ilmu dan kemudian juga memanfaatkan ilmu itu untuk kemaslahatan bersama tetapi kalau kemudian cuma untuk embele-embele begitu apalagi juga diproduksi secara masif ya asal kena target target jumlah menurut saya juga malah akan mubajir nah oleh karena itu menurut saya sekarang ini gak tahu ya apa semacam center of excellence daripada apa itu kampus-kampus tertentu yang betul-betul masih merawat seperti itu tetapi sekali lagi saya belum tahu tetapi kalau tapi juga kalau tidak ada political will orang yang punya niat-niat baik seperti itu dan mau konsisten tapi tidak diberikan semacam taken prestasi yang memadai hidup pajar sebagai sejarah dengan tingkat pemahaman dan kemampuan intellectualitas mereka itu juga banyak gudaan juga banyak gudaan karena sudah sekarang memang ada sekolah yang mahal-mahal sekali juga nah oleh karena itu sekali lagi bahwa tetap kita masih banyak perlu dokter-dokter cendekiawan intelektual untuk apa untuk memberikan kalau di dalam politik politik untuk memberikan juga kekuatan tanding dari gelombang banjirnya apa itu wacana-wacana yang sangat tidak sehat dan adanya intelektual adanya dokter ada cendekiawan ini menurut saya bisa merinduksir dan kalau bisa menandingi bagaimana agar kemudian opini publik itu semakin lama bisa menjadi semakin maras kalau kita juga terbelenggu dan kena arus itu terus-menerus kita akan beranjukan nanti terima kasih Mbak Sefa terima kasih Mas Chris ini ada yang angkat tangan Mas Herianto silahkan itu Prof. Seirozi angkat tangan juga mana ya kok enggak muncul di sini itu Prof. Seirozi tidak ada oke silahkan siapa yang duluan mau Seirozi atau Mas ini di sini yang saya lihatkan muncul Herianto masih ada makasih selamat hello ini Mas Herianto kali ini Mas Herianto iya oke silahkan iya Herianto kedengaran iya makasih selamat sore saya mau mengungkapkan dua poin satu tentang gelarisasi orang ke kampus cari S2 S3 tujuannya buat cari kerja buat cari karir itu kritik kita tadi tapi harus dilihat juga dalam konteks yang lebih luas bahwa karena yang salah juga budaya yang terbentuk di pemberi kerja karena itu yang dituntut atau dilihat atau paling enggak dilihat sebagai sesuatu yang merupakan keunggulan gitu contoh misalnya untuk jadi Hakim Agung sekarang siaratnya minimal S berapa misalnya enggak peduli juga dari universitas mana yang penting S berapanya nah itu cuma sekadar satu contoh untuk jadi Hakim Agung tadi yang dibilang Pak Azumar Diazra berbagai jabatan mensyaratkan ada yang sekadar preferensi ada yang saya bilang Hakim Agung tadi bahkan secara resmi mensyaratkan Amerika kalau kita jadikan contoh misalnya John Rehnquist Almarhum Ketua Mahkamah Agungnya itu cuma JD kok kira-kira setara SH kita tapi plus sedikit SH plus-plusnya kita kok gitu itu ketua karena itu jalur karir profesional non-akademik memang praktisi tapi di Indonesia ya itu macam-macam pekerjaan memang bahkan kalau bukan preferensi bahkan ada yang resmi mensyaratkan esekian untuk mencapai jenjang karir itu sehingga jadi yang salah juga budaya si perkrut atau pemberi kerja bahkan sekali lagi tanpa mempedulikan dari kampus mana jadi orang S3 dari kampus abal-abal gitu itu pokoknya dianggap lebih menuhi syarat daripada orang yang dari S1 dari kampus yang benar-benar benar gitu yang lebih prestigious gitu soal lagi adalah yang penting S-nya emang disertasinya nulis tentang apa apa relevansinya dengan pekerjaan yang sedang mau diberikan gitu itu juga nggak dilihat disertasinya emangnya tentang apa relevansinya apa dengan pekerjaan yang mau diberikan itu jarang itu rasanya nggak dilihat kalau dia S1 menulis skripsinya tentang bidang X dan konsisten terus dia karir di bidang itu apakah dia nggak lebih baik untuk jabatan lebih tinggi di karir itu daripada orang yang S3 disertasinya lain dengan job description yang sedang mau diberikan karena jadi jadinya itu membuat pencari kerja ya pikirannya memang S2 S3 itu buat cari kerja nanti akan melahirkan kekecewaan saya pernah bikin beli berapa mobil gitu untuk jadi grab gitu pasang iklan cari sopir bagi hasil ada kok yang lamar sama saya itu punya 2 S2 1 S3 lamar jadi sopir grab saya karena nganggur karena orang berpikir dari itu cari kerja nanti jadinya ternyata tidak seindah itu juga tapi pemberi kerja atau perekrut menciptakan budaya berpikir seperti itu juga satu poin kedua saya adalah saya sangat terganggu sebetulnya dengan undang-undang yang menyatakan bahwa tujuan disini saya sebut pendidikan tinggi sebetulnya spesifik saya sebut pendidikan tinggi kalau pendidikan sebelum tinggi itu saya masih setuju dan bahkan harus maksud saya begini pendidikan tinggi ini saya terganggu sekali dengan kata-kata untuk kepentingan negara eh sorry untuk kepentingan bangsa persis seperti Pak Azumar Diazra tadi bilang seharusnya tidak ada intervensi kepentingan politik agama kepentingan bangsa itu kan satu identitas politik kenapa keilmuan itu harus diabdukkan pada kepentingan bangsa kepentingan kemanusiaan secara umum saja kalau semua negara menjadikan itu tujuan pendidikan tingginya misalnya seorang asing katakanlah seorang Singapura misalnya undang-undang pendidikan tingginya juga mengatakan seperti itu terus dia menjadi akademisi di universitas di Indonesia terus meneliti dan mendapatkan suatu kesimpulan penelitian yang bertentangan dengan kepentingan bangsanya terus gimana misalnya tapi bersesuai kepentingan Indonesia gimana misalnya jadi saya sih ingin dapat komentar dari para pembicara termasuk moderator juga tentang setujukah sebetulnya kita dengan pendidikan tinggi itu harus diabdikan bagi kepentingan bangsa kalau soal nasionalisme patriotisme saya nomor satu kalau di atas nomor satu saya pun masih bisa di atas nomor satu tapi saya enggak setuju bahwa pendidikan tinggi itu diabdikan bagi kepentingan bangsa karena bangsa itu suatu identifikasi politik disitu sudah susah soal enggak masuknya kepentingan politik harusnya bebas nilai dalam arti itu dia bebas nilai diabdikan kepentingan kemanusiaan saya ingin komentar dari para pembicara termasuk moderator tentang hal ini yang ada di undang-undang kita ini dari dulu saya terganggu banget dengan kata-kata pendidikan tinggi diabdikan bagi kepentingan bangsa terima kasih itu aja terima kasih selamat sore oke terima kasih saya kumpulin sekalian masih ada yang mau bertanya itu Mas Sirozi silakan Pak Sirozi masih ada enggak masih ada Pak Sirozi silakan Pak Sirozi di-unmur dulu Pak Sirozi di-unmur dulu saya kok enggak melihat Pak Sirozi di sini oh ya oke nah itu ya wah ini Pak Rektor ya enggak lagi ya enggak lagi rektor udah dua hari enggak lagi rektor ya ya terima kasih jadi jadi saya memang serius mengikuti seminar ini karena dalam perjalanan pengalaman lah ikut-ikut ngurus perguruan tinggi ya menurut saya problem utama di institusi pendidikan tinggi kita ini ya memang budaya akademik yang rendah ya dan saya selalu kalau ditanya sebagai rektor apa tugas yang paling sulit ya yang paling sulit itu adalah membangun budaya akademik nah ini sekarang ini kita kan banyak dosen-dosen itu banyak yang masih menganggap bahwa final destination ya untuk karirnya itu adalah ketika dia sudah mendapatkan NIP dan menerima SK dosen itu seolah-olah sudah selesai urusannya dan dia bisa aman kok ya hanya dengan punya SK itu punya NIP itu untuk tetap jadi dosen sampai kapanpun gitu kan hanya dengan sedikit mengajar nah mahasiswa kita juga ya ke kampus itu kan bukan untuk membaca bukan untuk diskusi ya cuma banyak kongko-kongko buang waktu gitu kan ya tentu banyak indikator lain sehingga memang budaya akademik kita lemah karena itu menurut saya saya setuju sekali kita memang perlu memikirkan bagaimana meningkatkan budaya akademik ini dan saya kira saya setuju ya bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemerintah ya tetapi di dalam sistem pendidikan kita yang memang apa namanya dikontrol secara ketat oleh pemerintah sekarang ini ya saya kira yang perlu kita dorong ini melalui Prof. Azumardi dan Prof. Chris ini betul-betul bagaimana menumbuhkan political will pemerintah untuk membenahi budaya akademik ini dan menurut saya budaya akademik itu ya membenahinya bukan dengan cara mengintervensi proses pemilihan rektor dan lain sebagainya bukan dengan apa namanya mengintervensi apa namanya kegiatan penelitian kegiatan akademik tetapi saya kira konkretnya itu yang pertama yang sangat diperlukan itu saya kira bagaimana pemerintah memang memberikan otonomi kepada institusi pendidikan walaupun itu financed by the state walaupun itu didanai oleh negara walaupun itu owned by the state walaupun itu dimiliki oleh negara tetapi ini adalah satu end club tersendiri jadi yang memang harus dipelihara karena inilah modal satu negara bangsa kalau ingin maju dia harus punya institusi pendidikan tinggi jadi jangan samakan institusi pendidikan tinggi itu seperti organisasi politik seperti ormas yang bisa diulik-ulik bisa diobok-obok kapan saja nah ini memerlukan kenegarawanan dari pemimpin-pemimpin negara nah yang kedua yang lebih teknis saya kira ini memang kita tadi Pak Chris Yadi saya kira saya setuju sekali banyak dosen kita itu sebenarnya passionnya bukan akademisi ya ya banyak dosen kita itu ya sebenarnya bakatnya mungkin ke bisnis ke ke hal-hal lain ya tetapi dia jadi dosen karena ada kesempatan diterima jadi dosen gitu kan nah mengapa orang-orang seperti ini bisa diterima jadi dosen karena memang pola rekrutmen dosen kita nah itu kan pola rekrutmen dosen sama pola rekrutmen tukang ketik di kantor itu kan beda-beda tipis nah misalnya sekarang kok ada tes kompetensi dasar nah ini betul-betul itu nah ini mungkin Pak Chris Yadi ini ya sebagai apa ya sebagai asesor ya di dalam yang terlibat di dalam proses rekrutmen pejabat-pejabat negara ya mungkin PNS juga saya kira untuk penerimaan dosen yang pertama nggak bisa seorang dosen dimatikan kesempatannya jadi dosen hanya karena dia nggak lulus tes kompetensi dasar itu nah kita misalnya pengalaman kita ada seorang dokter ahli bahasa Arab misalnya dari Sudan misalnya itu nggak nggak lulus TKD nggak gagal jadi dosen bahasa Arab karena dia nggak lulus TKD padahal apa relevansinya TKD itu dengan tugasnya mengajar gitu kan nah inur saya ini harus dihapus nah yang kedua kesalahan penerimaan dosen kita kita itu kan penerimaan dosen itu kan dari nol Pak orang yang belum ada belum kelihatan reputasi akademik itu kita udah terima jadi dosen gitu nah mustinya dosen itu nggak bisa gitu mulai dari CPNS itu nggak bisa dosen itu betul-betul harus kelihatan dulu gitu ini orang ini pinter ya pinter tapi ini bakat akademiknya ada nggak gitu kan nah kalau seperti di Amerika itu kan orang itu sebelum di apa dapet tenor ya sebelum diberi kontrak itu kan harus riset dulu dilihat dulu seminarnya bagaimana loh kita ini orang baru lulus S2 gitu nggak jelas orientasinya diterima jadi dosen nah ketika jadi dosen dia lebih banyak apa kegiatan-kegiatan lain daripada membangun karir akademiknya gitu nah jadi menurut saya dosen ini harus ada special treatment nah supaya kita dapat dosen-dosen yang bukan hanya cerdas tapi memang punya orientasi akademik yang menikmati posisinya sebagai inteleksual di masyarakat gitu kan dan ya menurut saya ya ini kalau tidak ada special treatment ya akhirnya kita ya nyetak dosen-dosen yang penting saya absen yang penting saya ngajar akhirnya atmosfer perguan tinggi kita itu ya nggak beda dengan madrasah gitu kan nggak beda seperti di sekolah gitu dateng masuk bubar dateng masuk bubar wisuda gitu kan jadi nggak ada kegiatan-kegiatan diskusi seminar publikasi yang hidup di kampus-kampus kita gitu nah jadi sebenarnya tidak sulit kalau pemerintah ingin melakukan itu ya harus ada special treatment nah dosennya sangat penting karena kalau kita bicara budaya perlu keteladanan gitu ya kan nah tentu kan kalau tadi kan Prof. Azumadi itu kan yang dekat dengan Prof. Azumadi itu kan malu kalau dia kalau dia nggak benar nulisnya malu dia kalau nggak benar risetnya kan eh karena apa karena ada keteladanan nah mahasiswa juga sebenarnya kan akan malu asal-asalan kuliah kalau dosennya itu memberikan keteladanan lah kalau dosennya ngajarnya juga asal-asalan nggak baca kok dosennya juga nggak ada publikasi tulisannya mana kok minta-minta mahasiswa nulis yang bagus itu kan nggak mungkin jadi keteladanan itu bukan di masjid saja di kampus juga perlu keteladanan nah yang ketiga saya kira secara teknis perlu kita pikirkan kalau Indonesia ingin maju mungkin dosen kita ini nggak harus PNS Pak Pak Chris beri kewenangan kepada para rektor untuk memilih orang-orang yang memang punya apa namanya passion akademik punya motivasi untuk berkembang secara akademik supaya kalau PNS itu kan ada jaminan males nggak males sekarang kan dosen yang males yang rajin itu beda tipis dapat remunerasinya kan yang penting ada dokumen sudah ngajar 12 SKS gitu kan gitu nah menurut saya sebenarnya kita kan nggak susah nyontoh di Malaysia di Singapura dosen itu kontrak kalau kontrak itu kan dia kalau nggak ada prestasi di Malaysia itu kalau 3 semester berturut-turut dosennya nggak ada publikasi yang signifikan nggak ada riset itu kan langsung fire langsung dipecat itu loh kita ini bertahun-tahun gitu kan ngajar asal-asal ya tenang-tenang saja karena diikat karena dosen kan berani challenge kan kalau rektor menegur ya Bapak coba aja kalau mau pecat saya orang kita sama Pak SK-nya sama-sama dari Jakarta SK kita gitu kan nah jadi saya kira itu beberapa hal ya ini pengalaman ya artinya pengamatan kita itu seperti itu nah ini ini adalah kendala-kendala yang menghambat tumbuhnya budaya akademik nah dan kalau kita tidak benahi ya omong kosong berapapun dana yang diberikan berapapun dosen dokter yang kita miliki itu nggak akan banyak impact-nya kalau mereka tidak membawa kultur akademik gitu nah ini kan orang-orang yang lulus PhD di Amerika ya itu kan ya pulang lama-lama nyerah juga kan ya karena kolega-koleganya nggak nggak bisa menjadi peer group yang baik masih hanya juga tadi Prof Nusapa bilang disuruh baca kok malah menjadi dosen yang tidak favorit kan dosen yang favorit itu dosen yang yang nggak banyak tugas gitu ngasih nilainya gampang gitu kan kan gitu nah jadi ini kenapa ya karena nggak ada budaya akademik jadi saya kira itu jadi semacam usul lah ya semacam usul tapi mungkin pertanyaan singkatnya kepada Prof Azumadi mungkin nggak kita ya membangun political will seperti ini kepada pemerintah dan kita konkretkan political will itu kalau sekarang itu kan political will-nya mengintervensi proses pemilihan rektor kan nah perusaha itu tidak penting ya karena yang tahu siapa yang terbaik untuk memimpin itu kan peer group-nya di kampus ya kan lah bagaimana mungkin peer group-nya tidak dilibatkan di situ tapi saya kira itu hanya salah satu yang penting itu bagaimana dosen proses rekrutmen dosen dan lain-lain itu kita benahi barangkali itu pertanyaan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon silakan Pak Azra sama jadi Mas Herianto ini memang perguruan tinggi tadi sudah saya sebut perguruan tinggi di Indonesia itu relatively new institution ya kan yang paling tua itu ya kemarin baru merayakan hari ulang tahun 100 tahun yaitu ITB yang lain di bawah itulah UIN Ciputat UIN Jogja lebih tua daripada Ciputat tapi ya sekitar 60 70 80 tahun kalau UIN Jogja itu tahun berapa 54 ya kalau nggak salah PT HAP 51 51 jadi berarti 49 ya 69 ya kan UIN Ciputat ya tahun 57 57 berarti baru 63 tahun ya kalau kita lihat dari sejarah perguruan tinggi seluruh perguruan tinggi yang dulu-dulu itu ya seluruhnya ideological ideological laden atau religiously laden dipenuhi dengan misi-misi ideologis keagamaan Harvard misalnya paling tua itu di Amerika itu tahun berapa 1636 itu didirikan oleh gereja Unitarian Unitarian yang mendirikan kampus saya alma mater saya Columbia University didirikan tahun 1754 itu didirikan oleh Presbyterian baru dalam perjalannya setelah ratusan tahun maka kemudian perguruan tinggi itu tidak lagi sektarian tidak lagi apa itu memikul beban-beban ideologis keagamaan yang berat seperti itu dan juga tidak memikul beban-beban politis yang berat seperti itu nah kalau di Indonesia saya kira kecenderungan perguruan tinggi itu umumnya mungkin mungkin bisa dikategorisasikan tiga bebannya beban ideologisnya yang pertama ideologis keagamaan ideologis keagamaan itu ya baik perguruan tinggi yang misalnya protestan base atau kristen base atau katolik base atau islamic base itu itu ada beban ideologisnya seperti itu kalau yang tidak berdasarkan agama tidak religious base seperti itu mungkin Pancasila Pancasila base ya Pancasila yang menjadi yang tadi disebut itu jadi tugasnya itu bukan perguruan tinggi itu bukan hanya sekedar memberikan ilmu dan kecakapan tapi juga membentuk misalnya kepribadian menjadi orang yang takwa menjadi orang yang Pancasilais kan kira-kira begitu makanya kemudian sangat value laden atau sangat ideologikal laden susah dan perguruan tinggi kita ini bukan hanya perguruan tinggi pendidikan kita sejak dari tingkat paut sampai ke perguruan tinggi itu sangat ideologikal laden makanya kemudian keilmuannya enggak pernah meningkat ya segitu-gitu aja karena apa karena yang dipentingkan itu mungkin ideologikal ladennya itu beban-beban ideologisnya itu nah oleh karena itu saya enggak tahu kita memerlukan mungkin proses-proses dimana kemudian beban-beban seperti itu kemudian bisa berkurang itu bukan berarti misalnya orang tidak boleh jadi religius orang tidak boleh menjadi Pancasila harus misalnya kalau dia itu mau jadi religius silahkan tapi tidak kemudian harus universitas yang melakukan itu misalnya begitu bisa melalui keluarga atau lembaga-lembaga yang lain kalau sekarang enggak semua dari itu jadi oleh karena itulah maka misi kependidikan kita itu tidak pernah berhasil misi pendidikan pokok itu kan tadi yang udah saya sebut perguruan tinggi itu center of excellence academic excellence kita enggak pernah bisa mencapai menjadi center of academic excellence atau center of innovation enggak juga center of modernization apalagi enggak ada jadi jadi karena apa karena beban-beban yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan pendidikan tinggi masuk ke situ nah mungkin kita masih memerlukan waktu untuk seperti itu walaupun saya harus katakan tidak mudah dalam konteks masyarakat mayoritas muslim ya kan tidak mudah karena apa karena rata-rata orang islam itu berfikirnya ya itu bahwa pendidikan itu bukan sekedar untuk cari ilmu tapi juga untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kan begitu lihat aja contohnya dimanapun di dunia islam tidak ada perguruan tinggi yang tidak punya misi seperti itu katakanlah sejak dari al-azhar misalnya yang paling tua perguruan tinggi yang paling tua ya seperti itu apalagi yang Saudi misinya lebih-lebih lagi bagaimana mewahabikan mewahabikan seluruh orang islam di dunia ini kalau bisa gitu kan begitu melakukan wahabisasi jadi oleh karena itu ini bukan perjuangan yang mudah memerlukan waktu ya saya gak tahu mungkin 200 tahun lagi atau 300 tahun lagi ya tapi sementara itu ada yang bisa kita lakukan kalau kita mau memajukan perguruan tinggi kita kalau mau kita menjadi kampus yang merdeka maka kemudian kembalikan otonominya kemudian turun mesin kurikulumnya kurikulumnya harus disederhanakan sekarang kan apa saja yang kepikir oleh pejabat maka jadi jadi mata kuliah dia pejabat berpikir misalnya bela negara jadi mata kuliah dia bela negara itu apa saja yang kepikir kemudian jadi mata kuliah akibatnya apa mahasiswa kita itu menceret satu semester itu bisa mengambil 10-12 mata kuliah bayangkan itu mas Kris kalau menurut saya paling banyak itu harusnya 5 mata kuliah saja yang lainnya biar cari sendiri cari di gawainya filsafat pendidikan kita harus diubah jangan masih tabula rasa anak mahasiswa itu kita orang bodoh ya kan dianggap bodoh gak tahu apa-apa kita jejali padahal sering kejadian mahasiswa kita sekarang ini lebih pintar dari kita lebih pintar dari saya dari dosen yang lain jadi ini yang kurang jadi ini harus di memang harus overhaul pendidikan tinggi kita ini kurikulumnya cara berpikirnya pedagoginya pedagogi kita itu masih saja memperlakukan mahasiswa kita itu anak kecil gak tahu apa-apa ya kan makanya karena anak kecil gak tahu apa-apa kasih nilai yang paling rendah saya punya tiga putra putri tiga orang sekolah di UI tiga-tiganya di fakultas yang berbeda dosen-dosen UI itu sebahagiannya masih banyak lah kalau gak ngasih nilai rendah rasanya dia gak puas benar kalau gak rendah gak puas dia jadi mahasiswa itu dianggap tidak tahu apa-apa walaupun jawabannya benar gak tahunya belum benar jadi harus dikasih nilai yang jelek nilai yang paling rendah kalau saya sih bilang sama istri saya juga dosen janganlah pernah ngasih nilai rendah kepada mahasiswa kasihlah nilai yang baik jangan sampai ngotor-ngotorin transkripsi nilai anak-anak anak-anak mahasiswa itu ini masalahnya makanya kemudian di lapangan kerja anak-anak UI itu kalah misalnya dengan guna Dharma kenapa kalau guna Dharma IP-nya tinggi karena nilainya lebih tinggi IP-nya lebih tinggi kalau UI dosennya masih dosen yang itu paling rendah-rendah itu gak tahu saya kalau di Gajah Mada UGM gitu ya saya sudah pernah ngomong itu sama rektornya saya bilang janganlah dosennya cobalah jangan ngasih nilai-nilai jelek mati kepada para mahasiswa jadi itu Mas Rianto ya jadi ini memang banyak kekacauan di dalam lapangan kerja dan sebagainya perlakuan masyarakat ya kan tadi yang disebut oleh Mas Kris sebagai feudalisme baru ini memang harus dibenahi semua jadi saya kira orang mendapatkan gelar yang tinggi dokter misalnya itu memang betul-betul kebutuhan profesinya profesinya jadi dosen kalau dia cuma jadi katakanlah kepala satpam misalnya satpol, pt itu kan gak perlu dokter untuk apa atau di PRD presiden pun juga gak perlu dokter ya kan jadi saya kira ini yang harus kita inikan kepada masyarakat kita yang harus kita inikan terus nah Profesor Sirozi jadi saya kira kultur akademik kita ini masih rendah apalagi misalnya di tempat-tempat yang jauh budaya akademiknya itu memang betul-betul gak hidup jadi ini memang harus menciptakan lingkungan memang betul saya itu sering mengeritik para dosen karyawan itu saya bilang Anda ini gak bisa kinerja dengan baik tidak bisa meningkatkan kinerjanya karena apa karena ini Anda ini mentalitas Anda itu adalah mentalitas PNS you have PNS mentality apa itu PNS mentality gak mau bekerja maksimal saya bilang cobalah bekerja itu cobalah etos kerjanya itu etos kerja LSM LSM mentality kalau LSM mentality insya Allah kampus kita itu bisa maju ciptakan UIN Ciputan itu terbantu walaupun banyak dosennya itu kebanyakannya itu adalah memiliki mentalitas PNS itu yang bekerja tidak maksimal pun gajinya tetap turun dengan baik maka terbantu dengan pengembangan pusat-pusat kajian mas Chris di Ciputan ini banyak pusat kajian mas Chris tahulah pusat kajian Islam dan tempatat ada Center for Islam and Society Islam and Culture ada dulu ICC Indonesian Center for Civic Education itu banyak itulah yang anak-anak muda yang baru pulang dari luar negeri dokter PhD atau apa inilah yang kemudian menyangga budaya akademik itu dengan diskusi dengan penyelitian jurnal dan sebagainya cuma tidak semua rektor itu mau mengembangkan lembaga riset seperti itu karena kalau orangnya jadi populer misalnya katakanlah anak-anak Wuyen bikin misalnya kayak dosen Wuyen model Saiful Mujani atau Burhanuddin atau semacam itu lebih dikenal itu rektornya marah nggak enak tersinggung makanya nggak mau itu menjadi saingan tidak semua rektor mau seperti itu jadi inilah masalahnya yang kita harus mengembangkan keterbukaan kalau pakai istilah Muhammadiyah itu berlomba-lomba kebaikan kebaikan kita dorong untuk itu berikan fasilitas berikan modal seluruh bekerja kalau dia semakin maju semakin bagus itu harusnya begitu mentalitas seperti itu yang harus kita kembangkan tapi itu tidak mudah mas Chris menurut saya salah satu kunci membangun kultur akademis itu adalah memperbanyak lembaga-lembaga yang independen yang otonom di kampus yang berkaitan dengan kampus ini baru kemudian bisa diciptakan seperti itu saya kira itu jawaban saya berangkali makasih silahkan mas Chris yes terima kasih kata kuncinya political will dan vasta big will kohirok betul ya saya kira begitu jadi mas serianto nih sharing sebentar nih mas jadi begini mas kalau sesuatu itu dipersembahkan kepada bangsa itu menurut saya suproporsional karena memang ada beda antara bangsa dan negara bangsa itu kita semua sabang merauke ini negara itu adalah organ yang dibentuk untuk menyelenggarakan agar warga semua bangsa ini bahagia nah macam-macam itu negara ini ada negara yang otoritarian ada yang negara militaristik ada yang demokrasi dan sebagainya nah memang kalau untuk bangsa berarti untuk semua untuk semua orang semua orang ada di Indonesia ini bukan cuma untuk negara negara itu yang isinya tadi kade-kade partai tadi itu jadi makanya kalau kemudian kalau dirumuskan dalam konstitusi itu yang harus kita bila itu adalah kepentingan nasional apa itu ya ketemuan bangsa semua ini bukan cuma kepentingan negara enggak dong negara bisa bisa keliru tapi kalau entitas bangsa adalah kita sepakati bersama ini itu singkatnya begitu kemudian kepada Prof. Muhammad Yajiroji ini saya kira penting sekali tadi bahwa ini dari mana ini kekusutan ini bisa diure ya tapi saya kira ada inspirasi urean kekusutan itu dimulai dari satu yang kecil dulu ya seperti UN Armajaya Universitas UN di mana di Ciputak memperbanyak apa memperbanyak apa itu mengenai apa itu riset-riset center dan sebagainya kemudian kita memang saya setuju sekali bagaimana sih caranya negara mempunyai politik leluhir ini nah ini memang apa itu apa itu para yang tidak sederhana karena apa karena tentu dalam pakem ilmu kekuasaan ini yang namanya aktor negara itu kalau negara sudah kusut kayak begini ini mesti masih ada aktor non-negara non-negara itu masyarakat sipil ya mungkin kita semua ini bagian daripada masyarakat sipil akademisi centegiawan pekerja profesional seperti itu masyarakat sipil itu bagaimana sarannya untuk bisa menekan negara bisa menekan negara tidak bisa ditekan karena dibujuk-bujuk negara ditekan dengan kekuatan tanding dari masyarakat kekuatan itu bermacam-macam bisa dari kekuatan menggelar kekuatan-kekuatan fisik demo-demo tapi juga mendesakkan ide-ide nah di dalam mendesakkan ide-ide ini partner daripada masyarakat sipil itu adalah opini publik nah opini publik ini sekarang kacau balok kenapa kacau balok karena sudah dirusak siapa yang mau rusak tadi itu populisme ada itu masjid pascapus ada politik identitas itu mengasuh balokan sehingga kita tidak pernah ada isu tunggal yang bisa cukup kuat untuk kita jadikan kita jadikan apa itu daya tekan untuk emas sama negara nah apalagi kemudian juga komponen-komponen di negara tidak bisa katakan komponen-komponen aktor-aktor sebagian negara ini sudah nikmat seperti sekarang ini jadi kalau nikmat semuanya saja dari Profesor Azra mengatakan bahwa ya semuanya pejabat ya iya karena apa tidak ada paradigma tidak ada paradigma dalam menerbitkan kebijakan tidak ada pikiran-pikiran yang mendalam bagaimana kebijakan itu diterbitkan asal saja asal mimpi apa malamnya mimpi apa paginya kemudian bikin kebijakan nah itu sama sekali akan merusak nah ini saya kira memang tidak ada penyelesaian jangka pendek tapi kalau menurut saya ini perlu perjuangan panjang ya dan mungkin amat panjang nah tapi kita kita harus merawat karena apa karena tadi itu ya kita harus berjuang dengan kesabaran dan ketelatenan karena yang diperlukan sekarang ini adalah mengeracut jaringan-jaringan yang mempunyai suatu kemistri yang sama di tengah semua gelombang kekacau baluan di tengah gelombang regional dan nasional ini yang memang kita harus bertahan berjalan maju terus di dalam ketersio-sioan ini kita ini sampai berapa lama kita nggak tahu juga apalagi sekarang ada kesusahan pandemi yang tidak bisa diprediksi ini dan oleh karena itu menurut saya saya kira forum-forum seperti itu forum seperti ini saya kira sangat baik untuk apa sih oh untuk menguatkan iman kita ini iman untuk berbaik iman untuk bersama-sama memperbaiki negara ini dengan berkumpul begini kita ternyata wah masih banyak ini masih ada tuh sinar tenang dari berbagai mana berbagai macam komponen bangsa yang ada di di forum seperti ini yang masih bisa kita bersama-sama nah itulah yang perlu kita sampaikan tentu ada apa itu apa tentu ada apa itu contoh-contoh best practices daripada kampus-kampus yang bisa dijadikan model nah kalau itu saja bisa diintegrasikan ya secara lebih 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 kompak menurut saya ini menjadi apa itu menjadi apa itu apa itu perlawanan yang cukup efektif karena kita tidak akan bisa memperbaiki bangsa ini tiba-tiba sekaligus tidak mungkin tidak mungkin ya yang baik nanti mungkin ada apa seperti UIN di Cik Putat Kali Jaka atau di mana dan sebagainya seperti juga kita mengharapkan kepemimpinan nasional tidak akan ketemu persediaan yang ideali tidak ada ya dari mana ya dari kepala-kepala daerah dari wilayah-wilayah itu saja nanti yang baik-baik itu nah jadi kita sudah apa itu menurut saya sudah-sudah sudah mencapai kepada tingkat bahwa kita memang menyadari ada sesuatu yang persoalan tapi tetap juga kita masih bisa optimis karena tetap masih banyak orang yang mau baik cuma orang mau baik ini kadang-kadang memang perlu ada energi lagi untuk mengumpulkan mengumpulkan gagasan dan berkumpul di dalam persaturan ide-ide seperti ini untuk menyegarkan tidak cuma menyegarkan ingatan tapi juga memperkuat iman kemauan kita semua bagaimana negara ini diperbaiki dan bisa dimulai dari membangun apa itu apa itu akademik kampus yang sesuai dengan pakem-pakem yang sudah kita sepakati bersama saya kira begitu terima kasih oke terima kasih Mas Chris jadi saya kira ini ada dari ada beberapa reaksi dari teman-teman lewat chat jadi saya kira mungkin tadi ada yang disampaikan dari Prof Azra misalnya kalau nggak mau jadi dosen ya nggak usah dokter lah ngapain juga gitu ya tapi boleh jadi Pak Azra karena apa namanya tidak harus begitu juga karena mungkin banyak orang yang memang ingin mencari ilmu yang serius ingin menjadi kompeten yang itu harus lewat program dokter saya kira tidak juga harus menjadi dosen saya kira saya juga setuju dengan Mas Chris tadi itu bisa untuk memberi kekuatan tanding saya kira untuk memberi apa namanya keseimbangan opini gitu dan saya kira juga bisa untuk mengeliminasi intelektual laziness saya kira di situ sehingga ketika ada masalah itu tidak silent masyarakat kan juga harus cerdas gitu ya tapi tidak juga harus menjadi dosen saya setuju itu lalu yang tentang Pak Sirozi tadi saya setuju Pak Sirozi mungkin seperti di Barat jadi mungkin kalau kapasitas dosen itu kurang mungkin seperti di Barat itu caranya itu misalnya ketika dia menjadi tenure track itu tidak otomatis menjadi asisten profesor tapi harus ada di ada lima tahun itu nanti ditas dari koleganya dan lain sebagainya dia layak enggak gitu misalnya nanti dari asisten profesor menjadi asosiat profesor berapa tahun lagi tuh jadi artinya tidak harus otomatis naik kalau enggak ya dia harus keluar dari situ gitu mungkin tidak seperti pegawai negeri kita kan kalau yang itu tidak bisa dipecat gitu saya kira mungkin seleksinya juga persoalannya juga yang kita alami saya kira saya kemarin baru dengar dari kampus juga ternyata juga seleksi dosen itu juga tidak sesuai dengan kebutuhan jadi misalnya kita butuh A tapi yang dikasih B gitu padahal kalau di barat itu kan yang saya tahu seleksinya itu dibuka luas gitu bahkan seluruh dunia gitu itu dari sekian ribu di seleksi akhirnya menjadi tinggal tiga nanti tiga itu diundang ada interview di kampus dan itu based on quality nothing to do with religion atau race atau politik atau apa nothing itu semua murni akademik dan itu kualitas itu saya kira mungkin kita bisa ke sana gitu ya yang apa contohnya atau bisa bisa ngaji dari sana gitu dan saya setuju dengan Pak Azra tapi memang Pak Azra saya kira filosofi teaching filosofi kita harus dirubah misalnya bahwa student itu bukan hanya consumer of knowledge gitu tetapi dia juga adalah producer of knowledge jadi kita nggak nyepelekan student boleh jadi kalau Pak Mukti saya selalu ingat dulu diajar Pak Mukti itu Pak Mukti bilang kamu menjadi dosen yang berhasil kalau mahasiswamu itu lebih pintar dari kamu karena memang saya kira disitu posisinya adalah mahasiswa adalah producer of knowledge juga gitu kan kita juga sering apa namanya enrich and enrich by saya kira disitu dan kalau nilai tinggi rendah saya mengatuh juga kepada Pak Mukti Pak Mukti itu kalau ngasih nilai itu tidak sekedar anak itu pintar ketika itu bisa menjawab pertanyaan atau tidak tetapi beliau melihat anak ini masih punya kapasitas nggak untuk pengaman lebih lanjut jadi beliau gini kalau saya kasih kalau dia lihat bahwa anak ini masih punya kapasitas lagi Pak Mukti akan kasih nilai C nilai jelek malahan karena beliau lihat ini anak ini dengan saya kasih C dia akan masih berusaha keras dan dia mampu untuk itu tapi kalau Pak Mukti melihat ya anak ini dia apa-apa ya bisa mengsak mono gitu ah sudah deh kasih B itu saya kira ada pertimbangan-pertimbangan yang lain jadi buat saya ya nilai tinggi dan rendah kalau saya juga setuju itu dan itu mungkin bisa menjadi semacam apa ya hidden kurikulum atau apa gitu ya tapi juga masalah juga harus tahu bahwa nilai tinggi itu tidak tidak otomatis bahwa Anda itu pintar gitu kan boleh jadi ketika itu tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu masih ada lagi yang mau bertanya atau kita sudah selesai halo saya tidak melihat ada yang angkat tangan tetapi mungkin Pak Tris waktunya sudah habis oke tidak ada lagi yang bertanya ya oke saya kira kalau kalau tidak ada lagi yang bertanya ini tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang mungkin apa namanya yang mungkin saya ada satu satu lagi saat ini di tengah globalisasi saya mendengarai tidak semua bersemangat science for global human being masih ada kecenderungan science untuk penguasaan sekelompok terhadap kelompok lain seharusnya bangsa kita tetap harus punya jati diri sesuai mukodima UDM 45 di dalam pergaulan internasional mohon pencerahan para narasumber mau silakan mas Chris atau Pak Azra itu pertanyaan dari chat tadi itu pertanyaannya itu tadi ada science for global human being itu enggak ada lagi kelihatannya gimana Prof masih di mute itu Pak Azra di kalangan perguruan tinggi dampak dari munculnya menguatnya politik identitas di Eropa ataupun di Amerika misalnya itu sedikit banyak mempengaruhi juga atau misalnya juga dipengaruhi oleh kesulitan-kesulitan ekonomi itu juga mempengaruhi cara pandang dosen ataupun orang-orang tertentu di kalangan universitas tapi kalau saya lihat di Indonesia kalau dalam soal seperti itu masih relatif lebih sehat dibanding dengan misalnya kalau kita lihat di beberapa tempat di Amerika misalnya jadi memang tentu saja ini harus tidak bisa dibiarkan karena kalau dibiarkan dia meruyak kemana-mana nah memang seperti yang dikatakan saya katakan tadi universitas itu kan bahagian dari dari masyarakat umumnya dia hanya menjadi sebuah subculture bahagian dari budaya tapi tidak terlepas dari lingkungan yang lebih luas termasuk politik ekonomi dan sebagainya jadi kalau misalnya politik identitas meningkat misalnya aktivisme dari kelompok-kelompok yang model misalnya apa itu model katakanlah model front pembela islam FPI misalnya itu mempengaruhi atau meningkatnya aktivisme dari kelompok-kelompok politik yang kemudian menjadi buzzer dari tokoh-tokoh atau kelompok politik tertentu ini juga mempengaruhi mengakibatkan rusaknya atau terganggunya kehidupan atau terganggunya akademik budaya akademis di kampus tadi sudah saya sebut diskusi harus batal misalnya harus dibubarkan bahkan penyelegarannya di di teror teleponnya hp-nya dan sebagainya nah ini yang nggak sehat jadi oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki kampus universitas perkuan tinggi memang ini harus ada niat yang baik dari pemimpin-pemimpin politik kalau pemimpin politik diam saja ketika diskusi dibubarkan meskipun diskusi itu sensitif judulnya katakanlah ada kata pemakzulan harusnya pemimpin itu tidak membenarkan tidak memberikan angin harus menjelaskan kepada publik bahwa tindakan-tindakan seperti itu tidak bisa dibenarkan jadi jangan jangan diem saja diem itu berarti seolah membenarkan itu tindakan-tindakan yang mengganggu kebebasan akademik seperti itu dialami oleh UII karena salah satu pembicaranya itu dari UII mana ibu-ibu lagi ya kan itu yang terus di 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 dan lain sebagainya dan juga panitianya di Gajah Mada dan di tempat-tempat lain di beberapa kampus yang lain yang mau diskusi hal-hal yang sensitif sensitif secara politik atau sensitif secara keagamaan secara keagamaan itu misalnya kalau diskusi mengenai syiah misalnya diskusi mungkin mengenai fundamentalisme misalnya atau ekstremisme nah itu kan selalu ada aja pihak yang mengganggu jadi saya kira sekali lagi ini sangat tergantung dari niat baik dan oleh karena itu kita tidak bisa memberikan instruksi-instruksi kecuali para pemimpinnya itu sendiri sadar bahwa perguruan tinggi ini sangat vital kalau Indonesia ini mau maju berikanlah otonomi yang lebih besar berikan anggaran yang lebih layak jangan cuma misalnya seperti tadi mungkin saya bilang kayak UII yang ciputan itu dapat bantuan anggaran itu cuma 40% dari kebutuhannya 60% lagi cari dari masyarakat makanya kemudian terjadilah komersialisasi di perguruan tinggi negeri itu mas Kris programnya macam-macam ada program sandwich paket harganya berapa sampai S1 itu 1,5 M ada program paralel itu lebih mahal lagi yang murah itu yang reguler tapi ada paralel ada sandwich segala macam sandwich itu paketnya bisa 1,5 M sampai 2 M kenapa bisa terjadi seperti itu ya karena itu pemerintah tidak memenuhi kebutuhan yang paling basic dari kebutuhan universitas akhirnya universitas apa harus nyari duit sendiri itulah yang terjadi komersialisasi jadi walaupun misalnya apa itu MK sudah sudah melarang memutuskan tidak boleh komersialisasi perkuan tinggi sekarang ya komersialisasi itu terjadi bahkan di RUU cipta kerja itu cipta kerja cipta kerja atau omnibus law itu usaha-usaha pendidikan itu boleh untuk profit profit making tidak lagi tidak lagi wajib non profit itu kan begitu itu jadi memang ini liberalisasi liberalisme ekonomi yang kemudian juga merusak pendidikan kita begitu Prof Saffa terima kasih terima kasih Pak Azra silakan Mas Chris urusannya itu kan kalau banyak disebut pemerintahan sekarang ini sebetulnya apa sih kalau bisa dikatakan beberapa kata saja seperti apa sih pemerintahan kita ini pemerintahan kita ini sebetulnya pemerintahan yang kacau dalam keteraturan dan teratur dalam kekacauan ada keteraturan memang pertumbuhan-pertumbuhan kabinet tapi agendanya masing-masing menteri bisa tunduk kepada ketua partenya dan ada kekacauan dalam keteraturan jadi seperti itu kemudian saya mau sharing saja mengenai ini apa masalah apakah bisa ilmu itu bebas nilai saya saya nggak tahu apakah tingkat Socrates apa itu bebas nilai sehingga dia harus diberi minum racun dan sebagainya tapi memang secara empirik ilmu ini sebetulnya kalau niat nilainya ini nawaitunya ini kan sebetulnya untuk kemasalahan umat manusia lebih kecil lagi untuk bangsa tetapi akhirnya bangsa itu orang ngurus negara dan negara itu representasinya itu orang yang berkuasa itu misalnya seperti sekarang ilmu untuk kecanggihan teknologi persenjataan di Amerika itu bebas memiliki senjata dan setiap tahun ribuan orang mati selama puluhan tahun tetapi tetap memproduksi senjata terus dan senjata dibebaskan semua nah ini aparnya artinya bahwa ada kepentingan kepentingan nasional yang direduksi menjadi kepentingan negara dan kepentingan negara artinya apa sebetulnya kepentingan orang-orang elit seperti itu dan globalisasi ini pun sebetulnya menjadi sangat tidak menjanjikan apa-apa karena terbukti bisa juga menambah kekacau balauan nah jadi saya tidak hampir mustahil kalau kita mengatakan sekarang itu harus pengetahuan itu adalah suatu konsumsi untuk kemanusiaan yang universal itu memang paketnya seperti itu tapi begitu masuk dalam kehidupan negara yang isinya juga orang-orang biasa yang penuh interes nafsu dan segala macam itu itu memang sangat tergantung bagaimana negara itu apakah negara itu memang betul-betul lebih banyak secara kolektif orang-orang yang mempunyai niat untuk untuk mencederakan masyarakat tapi apa juga orang-orang yang kemudian tidaklah pokoknya sekarang ini ya sistem seperti ini ya kapitalisme ini nah ini yang saya kira memang tidak mudah untuk dikendalikan oleh karena itu tentu yang kita lakukan sekarang ini adalah upaya yang terus-menerus tidak pernah berhenti agar apa agar api yang menyinari agar apa agar pengetahuan itu bisa mereduksi ya kerakusan para penguasa yang para mengurus negara itu itu bisa kemudian tidak berlebihan saya kira begitu mbak apa yang menjadi sehari saya terima kasih oke terima kasih mas Chris saya kira karena sudah hampir jam 5 juga saya kira kita akan akhiri ini insya Allah kita akan ada lagi tanggal 11 Agustus dengan narasumber yang lain karena ini serius ya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ngaji barang kita ini disini quote of the day saya kira menarik kata-katanya mas Chris kacau dalam keteraturan dan teratur dalam kekacauan saya kira mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya saya kutipkan disini survival is the most basic instinct kalau setiap pagi di Padang Afrika itu rusak-rusak terbangun dengan dua pilihan berlari sekuat tenaga atau menjadi hidangan pagi si Raja Hutan setiap pagi di Padang Afrika singa-singa terbangun dengan dua pilihan berlari mengejar rusa atau mati kelaparan tidaklah penting Anda pilih menjadi rusa atau singa yang pasti berlarilah sekencang mungkin saat Fajar menyingsi terima kasih semuanya mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya kira kita ketemu pada waktu yang akan datang karena apa nih namanya MC-nya tadi sudah pesan langsung kita tutup jadi saya kira pertemuan pada sore hari ini yang saya kira sangat luar biasa terima kasih kepada Pak Azra dan Mas Chris atas waktunya saya kira semuanya termasuk terutama saya sendiri saya tercerahkan juga banyak masalah ternyata yang harus kita selesaikan dan harus kita hadapi saya kira itu terima kasih semuanya yang masuk di dalam apa namanya seminar ini juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Mister Azra Mbak Syafa dan teman-teman semua Terima kasih Mas Chris Tadi saya melihat juga Pak Paul Pak Lili tadi sekilas Terima kasih selamat sore sampai ketemu lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Ada Tadi saya lihat Rektor Unsia kemudian Direktur Paskasarjana IPB ada saya lihat dari Ibu Bapak Ya besok yang apa yang akan datang ada dari IPB Pak Azra Oh ya Ya Sama Rektor Insya Allah Rektor Sanata dan Mbak Profesor Sama Rektor Johanes Eka dan yang kedua Pak Adil dari IPB yang juga concern di bidang kualitas kampus ya saya kira Nanti dikirim aja itunya Ya Entrynya Oke Terima kasih Pak Azra Selamat menikmati semuanya Selamat menikmati